Pendekar Pemanah Jilid 21. Bab 59. Pesan Gak Bubok. Hari sudah terang ketika Oe Ye Yong dan Kwe E Cheng kembali ke Gak Yang Lau. Di sana mereka mendapatkan kuda mereka, sepasang burung Raja Wali dan burung Hiat Niau menantikan mereka. Semua binatang itu nampak girang bertemu dengan majikan mereka. Oe Ye Yong memandang jauh ke timur, ia menyaksikan Seng Batara Surya seperti meloncat keluar dari gelombang telaga Tong Teng O. Sinar Fajar itu sangat indah dan menawan hati. Pemandangan begini indah, jangan kita melewatkan, kata Sinona kemudian, tertawa, Eng Ko Cheng, mari kita naik ke atas. Kwe E Cheng menurut. Tapi kapan mereka tiba di atas dan ingat kejadian kemarinnya, pengalaman itu membuatnya mereka bergidik sendiri. Kejadian itu sangat berbahaya. Hanya keindahan alam membuat mereka dengan cepat melupakan kejadian kemarin. Belum lama lagi mereka minum arak, mendadak Kwe E Cheng melihat air muka Sinona berubah, agaknya ia bergusar. Eng Ko Cheng, kau jahat katanya tiba-tiba. Kwe E Cheng kaget, kenapa tanyanya heran? Kau tahu sendiri. Kwe E Cheng berpikir tetapi ia tidak ingat apa-apa. Yang je yang baik, kau jelaskanlah, pintanya. Baik, menyahut Sinona. Sekarang aku tanya kau. Tadi malam kita didesak ke jurang, jiwa kita terancam bahaya. Kenapa kau melemparkan aku? Apakah kau kira kalau kau mati aku bisa hidup? Apakah kamu masih belum tahu hatiku? Habis itu Sinona menangis, air matanya jatuh ke dalam araknya. Kwe E Cheng terharu mendapatkan orang demikian mencinta padanya. Ia mengulur tangannya, akan mencikalkan ratera tangan kanan Nona itu. Tidak dapat ia mengucapkan sesuatu. Oe Ye Yong menghela nafas perlahan, melegakan hatinya. Ia sebenarnya hendak membuka mulutnya ketika ia mendengar tindakan kaki di tangga, lalu. Terlihat nongolnya satu kepala orang. Keduanya terkejut. Itulah Tia Chiang Siu Siang Piao Hiu Chian Jin. Kwe E Cheng segera melompat bangun, akan menghalangi di depan Sinona. Ia khawatir orang tua itu nanti menyerang. Tapi Hiu Chian Jin bukannya menyerang, ia hanya bersenyum, tangannya diangkat, untuk menggapai, setelah mana dia memutar tubuhnya, untuk lantas turun pula. Kelihatan nyata orang jenaka tetapi dalam keadaan ketakutan. Dia takut pada kita, inilah aneh berkata Oe Ye Yong. Nanti aku lihat. Tanpa menanti jawabannya, Sinona lantas lari turun. Kwe E Cheng lekas membayar ruang arak, lekas-lekas ia menyusul. Tapi setibanya di bawah, ia tidak mendapatkan Hiu Chian Jin atau Oe Ye Yong. Ia menjadi kaget dan berkhawatir. Tentu sekali ia takut Nona itu celaka di tangannya si tangan besi. Maka ia lantas memanggil-manggil, Yang Jie. Yang Jie. Kau di mana? Oe Ye Yong mendengar panggilannya Kwe E Cheng itu tetapi ia tidak menyahutinya. Ia lagi menguntit Hiu Chian Jin. Kalau ia bersuara, orang akan mengetahui dirinya lagi dibayangi. Ia menguntit terus. Ketika mereka berjalan di pinggir sebuah rumah besar, Oe Ye Yong sembunyi di alingan tembok di pojok utara. Ia hendak menguntit terus setelah si orang tua jalan sedikit jauh. Akan tetapi Hiu Chian Jin seorang cerdik, begitu ia mendengar suara Kwe E Cheng, ia menduga Sinona lagi mengikutinya. Maka setelah menikung di ujung tembok, ia juga menyembunyikan dirinya. Dengan begitu, dua-dua mereka sama-sama bersembunyi. Dengan begitu, sama-sama mereka berdiam. Yang satu menantikan yang lain, yang lain menunggu yang satu. Selang sekian lama, karena dua-duanya tetap bersembunyi, mereka ingin melihat. Keduanya menonggolkan kepala mereka. Apa mau, waktunya tepat, bareng sekali. Maka mati mereka bentrok sinarnya satu dengan lain. Nyatanya mereka bersembunyi dekat satu dengan lain, satu di pojok sana, satu di pojok lain. Jarak di antara mereka tidak ada setengah kaki. Tentu sekali, kedua-duanya menjadi sama kagetnya. Setelah menyaksikan peristiwa di Kun San, Oe Ye Yang Juri terhadap orang tua itu, yang sekian lama ia mengiranya seorang penipu besar, yang cuma namanya Kesohor tapi gunanya tidak, tidak tahunya, dia sangat lihai. Hiu Chian Jin sebaliknya Juri terhadap si Nona, karena sudah beberapa kali dia bercelaka di tangan si Nona itu. Maka, setelah sama-sama berseru kaget, sama-sama juga mereka menyingkir masing-masing. Oe Ye Yang tidak puas. Segera ia kembali, untuk menguntit pula. Ia pikir jalan memutari rumah besar itu. Karena ia khawatir Hiu Chian Jin sudah pergi jauh, ia bertindak cepat. Ia ingat tiba lebih dahulu di ujung tembok timur, untuk dapat menguntit terus. Juga Hiu Chian Jin berpikir seperti si Nona, ia pun jalan memutar seperti Nona itu. Tidak heran kalau lekas juga mereka jadi bersamplokan pula. Sekarang mereka bertemu di tembok menghadap ke selatan. Oe Ye Yang sudah lantas berpikir, jikalau aku memutar tubuh dan pergi dari sini, bisa-bisa nanti ia membokong punggungku. Dia sangat lihai, mana bisa aku mengelit diri maka itu, ia lantas tersenyum. Ia berkata, Hiu Lo Chian Pue, dunia ini benar-benar sempit. Kembali kita bertemu di sini sambil berkata begitu, si Nona pun berpikir, baiklah aku mengulur tempo. Aku mesti menantikan Eng Ko Cheng, itu waktu aku tak usah takut lagi. Tanda petik. Hiu Chian Jin juga sama berpikir seperti si Nona. Dia tertawa dan berkata, itu hari kita berpisah di Liam An, siapa sangka sekarang kita bertemu pula di sini. Apakah kau banyak baik, Nona Oe Ye Yang heran tak kepalang? Bangsat tua, kau ngaco belok katanya di dalam hatinya. Terang-terang tadi malam kita bertemu di Kunsan, sekarang kau menyebut-nyebut tentang pertempuan di Liam An itu. Baik, biarlah kau ngoceh tidak karuhan. Aku ada membuat ilmu silap tah kau pang hoat. Kenapa aku tidak mau menghajar dia sebelum dia sadar? Maka ia lantas berteriaknya Ring, Eng Ko Cheng, kau hajar punggungnya. Hiu Chian Jin kaget. Ia mengira Kue E Cheng muncul di belakangnya. Ia lantas menoleh. Oe Ye Yang sangat sebat, berbareng sama teriakannya itu, tangannya mengeluarkan tongkatnya, dengan apa ia terus menyapu ke bawah. Juga Hiu Chian Jin sangat licin. Ia menoleh dengan cepat, ia tidak melihat Kue E Cheng, lantas ia insyaf bahwa ia diperdayakan. Ia pun mendengar bersiurnya angin, maka ia lantas berlompat. Maka bebaslah ia dari sapuan itu. Akan tetapi Oe Ye Yang tidak sudi. Mengasih hati. Gagal sapuannya, ia mengulanginya. Dan ia mengulanginya terus, berulang-ulang, untuk membuat orang tak dapat bernapas. Bukan main takutnya Hiu Chian Jin. Dengan terpaksa, ia berlompatan. Tidak ada ketikannya untuk melesat jauh, guna terus melarikan diri. Setelah tujuh atau delapan kali lompat-lompatan terus, betis kirinya kena juga oleh hujung tongkat. Tidak tempo lagi, dia menjerit mengaduh dan tubuhnya terbanting. Tahan. Aku hendak bicara. Ia berkata, tangannya diangkat. Oe Ye Yang menghentikan serangannya, ia mengawasi sambil tertawa geli. Tetapi begitu lekas orang bangun sambil berlompat, tidak menanti kaki orang itu mengenai tanah, ia menyapu pula. Di dalam keadaan seperti itu, Hiu Chian Jin tidak dapat berkelit lagi, maka lagi sekali ia terguling memegang tanah. Ia bandel sekali, setiap kali jatuh, ia bangun sambil berlompat. Maka itu si nona pun, saban orang berlompat dia membarengi menyapu. Dengan demikian, enam kali orang si Hiu itu jatuh bangun. Habis itu, Chian Jin terus mendekam di tanah. Ia tahu percuma ia berlompat bangun. Ia pun tidak berani berkutik. Kau berpura-pura mampus kata Oe Ye Yang tertawa. Hiu Chian Jin menyahuti sambil ia berlompat bangun, hanya kali ini ia berlompat seraya menarik tali celananya, hingga tali itu putus. Sambil berbuat begitu, ia berteriak-teriak, kau mau pergi atau tidak? Hendak aku melepaskan tanganku. Nona Oe Ye melengap. Ia tidak menyangka bahwa seorang ketua partai mau main gila seperti itu. Tentu sekali ia takut orang membuktikan ancamannya, itu artinya Hiu Chian Jin meloloskan pakaiannya, maka terpaksa sambil berludah ia memutar tubuhnya untuk bertindak pergi. Ia lantas mendengar suara orang tertawa kegirangan, disusul sama suara tindakan kaki. Ketika ia mencoba menengok, ia melihat Hiu Chian Jin masih memegangi celananya itu, bahkan sekarang ia lari hendak mengejar. Nona ini mendongkol berbareng merasa lucu, tetapi ia terpaksa lekas-lekas lari. Hiu Chian Jin belum lari jauh ketika ia memikir sudah lak cukup ia mengusir Nona itu, maka hendak ia berhenti mengejar, tetapi justru itu, Kwe E Cheng muncul dari ujung rumah, ia lantas maju menghalang, kedua tangannya digeraki, tangan kirinya menjaga dada, tangan kanannya diajukan. Selaka berseru Hiu Chian Jin, ia lantas berhenti mengejar. Hajar dia, Engko Cheng Oe Ye Yong kata. Janganlah deni ocewannya. Kwe E Cheng sudah lantas bersiap. Ia tahu Hiu Chian Jin sebagai pendusta, tapi di kunsan ia telah melihat ketangguhan orang, dia tidak mau memandang enteng. Eh, anak-anak, kau dengar kata-katanya kakekmu berkata Hiu Chian Jin sambil ia tetap memegangi celananya. Selama beberapa hari ini kakekmu termaha gegares, dia menjadi mulas perutnya. Sekarang pun kakekmu mau buang air besar. Engko Cheng, hajar dia berkata Oe Ye Yong yang sendirinya tak berani maju bahkan ia mundur. Aku tahu hatimu, anak-anak, berkata pula Hiu Chian Jin. Jikalau kamu tidak diberi ketika akan menyaksikan kepandayaan kakekmu, kamu tentu tidak puas, kamu tidak suka menyerah, maka sayang sekali sekarang justru perut kakekmu lagi sakit, semua yang ada di dalam perutnya mau melonjor keluar. Baiklah anak-anak yang manis, aku beri tempo padamu. Lagi tujuh hari maka kakekmu akan menantikan kamu di kaki gunung Tia Chiang San. Beranikah kamu pergi ke sana? Oe Ye Yong telah menyiapkan strok jarumnya, hendak menyerang apabila saatnya telah tiba, akan tetapi ia mendengar orang menyebut Nana Gunung Tia Chiang Pang, mendadak ia ingat huruf-huruf dalam gambar peninggalannya Kyo Ling Hong, yang bunyinya Tia Chiang San He'e atau di bawah gunung Tia Chiang San Gunung Tangan Besi. Maka ia lantas menyahuti, baiklah, biarnya tempat itu mirip Kedung Naga atau Gua Harimau, tentu kamu nanti pergikan. Di mana adanya Tia Chiang San itu? Dari sini kau pergi ke barat, berkata Hyu Chian In menyahuti, tangannya menunjuk, kamu nanti melintasi Siang Teg, Sin Chu dan sungai Goan Keng. Kamu ikutilah sungai itu mudik. Nanti kamu tiba di Long Ki dan Sin Ki. Di antara itu ada sebuah gunung tinggi yang berupa seperti lima jari menunjuk ke langit, nah itulah dia gunung Tia Chiang San. Gunung itu sangat berbahaya, kaketmu sendiri sangat lihai, maka itu kedua bocah, umpama kata kamu takut, baiklah sekarang saja kamu mohon ampun dari kakekmu, lantas bolehlah tak usah kamu pergi ke sana. Oe Ye Yong mendengar keterangan seperti lima jari menunjuk ke langit, ia jadi bertambah girang. Baiklah ia memberikan jawabannya, sekarang aku memberi kepastian, di dalam tempo tujuh hari kami nanti pergi mengunjungi gunungmu itu. Hyu Chian Jin mengangguk-angguk, atau mendadak ia berteriak pula, celaka berulang kali dan tanpa membilang apa-apa lagi, ia lari keras ke barat. Kue E Cheng tidak mengubar, bersama Oe Ye Yong ia mengawasi sampai orang telah pergi jauh. Kemudian ia kata pada si Nona, yang Cie, ada satu hal yang bagiku benar-benar tidak jelas. Cobalah kau yang menerangkannya. Apakah itu Oe Ye Yong? Ini Ciempu E Shihyu sangat lihai, kenapa dia gemar sekali memperdayakan orang Kue E Cheng mengutarakan keheranannya. Kau lihat sendiri, ada kalanya dia berpura-pura berkepandaian sangat rendah. Di Kue E Cheng dia telah meninju dadaku, coba dia mengeluarkan tangannya seperti tadi malam, mana bisa jiwaku bisa hidup sampai sekarang ini. Apakah dia berlagak gila saja? Atau apakah dia ada mengundang maksud yang lain? Oe Ye Yong berpikir, ia menggigit jari tangannya. Dalam hal ini, aku juga sangat tidak mengerti. Sahutnya sesaat kemudian. Tadi aku serang dia. Berulang kali, dia selalu roboh tak berdaya sama sekali, dia tidak mampu membalas menyerang, bahkan dia lantas men gila. Apa mungkin dia juga memperdayakan orang di waktu dia menekuk melengkung tongkat baja? Kue E Cheng menggeleng kepala. Dia telah meremas tangannya Luto Anglo, dia menambahkan. Ketika ia menyambuti seranganku dengan tipu silat keksan tagut, itulah ilmu sejati. Ilmu itu tak dapat dipalsukan. Oe Ye Yong lantas membungkuk, dengan tusuk kondenya, ia menggurat-gurat tanah, lalu selang sesaat, ia menghela nafas. Benar-benar kau tidak dapat menerkatua bangka itu lagi memberi pertunjukan apa, katanya. Biarlah, mari kita pergi ke Tia Cilang San, setibanya di sana pasti kita akan mendapatkan pemecahannya. Buat apa kita pergi ke Tia Cilang San, tanya Kue E Cheng, bersangsi. Benar urusan kita telah selesai, tetapi kita harus mencari suhu. Tua bangka itu pandai men gila, perlu apa kita menangkapnya benar-benar. Engkau Cheng, mari kau tanya kau, kata si Nona. Bukankah gambar yang ayahku berikan padamu telah basah dan huruf-huruf apakah yang telah kau lihat di dalam situ? Surat itu telah rusak sampai artinya tak dapat ditangkap, kata Kue E Cheng sambil menggoyangi kepalanya. Habis, apakah kau tidak memikirkannya? Tanya pula Oe Ye Yong tertawa. Kue E Cheng benar-benar tidak dapat memikir atau menduga. Ah, yang je yang baik, katanya. Kau tentu telah dapat memikir sesuatu, maka lekaslah kau jelaskan itu padaku. Oe Ye Yong lantas menggurat pula di tanah. Ia menulis huruf-huruf di gambar, yang ia telah ingat dengan baik. Ia berkata, di garis pertama itu, yang kurang mestinya satu huruf Bu. Kalau keempat huruf itu lengkap, itu mestinya surat wasiat Bu Bok. Sekarang garis yang kedua. Sekian lama aku tidak dapat pikir itu, sampai tadi si tua bangka menyebutnya. Menurut dugaanku, huruf itu mestinya San atau Hang, ialah gunung atau puncak. Tanda petik. Kue E Cheng lantas membaca, jadinya, surat wasiat Bu Bok di gunung Tia Chiang San, ia lantas bertepuk tangan, terus ia berseru, bagus. Sekarang mari kita lekas pergi ke sana. Tia Chiang Pang bersekongkol sama Bang Sakim, mungkin sekali surat wasiat Gak Hui itu mereka serahkan pada Wan Yen Lieh. Hanya tinggal yang dua garis lagi. Oe Ye Yong tertawa. Kau sendiri tidak mau menggunakan otakmu, kau paling bisa mendesak orang, ia kata. Aku rasa, garis yang ketiga itu harus dicari dari kata-katanya si tua bangka bahwa gunung itu mirip lima jeriji tangan. Bukankah itu berbunyi di bawah puncak jari tengah kembali Kue E Cheng menepuk tangan? Yang Cie, kau sungguh cerdik, kau cerdik, ia memuji pula. Sekarang tinggal garis keempat, yang keempat. Tanda petik. Oe Ye Yong berdiam, ia berpikir. Ini, inilah sukar, sahutnya. Kuma yang kedua, apakah itu ia memiringkan kepalanya, hingga rambutnya turun memain? Sudahlah, nanti saja kita pikirkan pula. Sekarang kita pergi dulu. Sampai di situ, mereka tidak beraya lagi. Maka mereka lantas cari kuda dan burung mereka, terus mereka mulai dengan perjalanan ke arah barat itu, menurut petunjuk Tia Chiang Sui Chiang Piao Hyu Chian Jin yang aneh itu, yang sebentar temerang dan jenaka, kemudian kosan benar-benar, lalu main memutuskan tali pinggang. Mula-mula mereka melewatkan Siang Teg, lalu melintasi Togoan, sampai di Goan Kang, atau Goan Leng, mereka jalan ke hulu, dari sini mereka benar tiba di Long Ki. Di sini mereka tanya-tanya orang di mana adanya gunung Tia Chiang San. Mereka mendapat jawaban yang berupa gelengan kepala. Mereka menjadi heran, hampir mereka putus asa. Maka terpaksa mereka pergi mencari rumah penginapan. Malam itu Oe Ye Yong pasang ngomong dengan pelayan yang bicara banyak, tetapi tidak pernah menyebutkan Tia Chiang San. Maka kemudian Sinona kata, semua tempat yang kesebutkan itu ada tempat-tempat yang umum, dasar Long Ki tempat kecil, di sini tidak ada gunung dan airnya yang bagus. Dengan gunung dan air, Sinona maksudkan pemandangan alam yang indah. Kata-kata itu yang mengandung hinaan, membikin pelayan itu tak puas. Meskipun Long Ki tempat keci, katanya, tetapi pemandangan alam di gunung Kau Jiao San mana ada yang dapat menandanginya. Oe Ye Yong ketarik sama nama gunung itu, yang artinya gunung Kuku Kera. Di mana letaknya Kau Jiao San itu? ia tanya. Maaf, berkata pelayan itu yang tidak menjawab. Hanya ia mengundurkan diri. Oe Ye Yang memburu, di ambang pintu, ia menjambak punggung orang, untuk menarik dia itu kembali ke dalam kamar. Ia terus merogoh keluar sepotong perak dan meletaki itu di atas meja. Kau omong biar jelas, uang ini untukmu, ia kata. Ketarik hatinya pelayan ini, ia merabah-rabah uang perak itu. Perak begini besar katanya. Ya, sahut Oe Ye Yong bersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku nanti menjelaskannya, pelayan itu. Lantas berkata, perlahan, cuma aku minta jangan Jiao Ye pergi ke sana. Di atas gunung itu ada berdiam sekawanan hantu yang jahat, mereka juga memelihara banyak ular berbisa. Siapa mendekati gunung itu, Limali, jangan harap jiwanya selamat. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng saling memandang, mereka saling mengangguk. Kau Jiao San itu terdiri dari lima puncak, yang semuanya menjulang ke langit mirip tangan kera, bukankah kemudian si nona tanya. Pelayan itu birang. Ah, kiranya nona sudah tahu katanya. Jadi itulah bukan aku yang menjelaskannya. Lima puncak itu memang luar biasa sekali. Kenapa begitu tanya Kue E Cheng. Lima puncak itu berdiri rapat seperti lima jari tangan, menerangkan si pelayan. Puncak yang di tengah ialah puncak yang paling tinggi. Puncak-puncak yang lainnya, di kedua sisinya lebih rendah. Yang aneh ialah setiap puncak itu ada garisnya, mirip sama tiga tekukan jari tangan. Mendengar itu, Oe Ye Yong berjingkrak-jingkrak sambil berseru, yang kedua. Yang kedua. Benar. Benar Kue E Cheng pun berseru kegirangan. Engko Cheng mari kita pergi berkata Oe Ye Yong. Tempat itu terpisah dari sini tak ada enam puluh li. Dengan menunggang kuda merah, sebentar saja kita bisa sampai di sana, berkata Kue E Cheng. Aku pikir, baiklah besok saja kita pergi berkunjung ke sana. Sinona tertawa. Siapa yang mau membuat kunjungan katanya? Kita mencuri buku. Ah seru Kue E Cheng, yang baru sadar. Kenapa aku tolol sekali, aku tidak dapat memikir sampai ke situ. Dua orang ini tidak mau membuat orang penginapan yang mengetahui perbuatan mereka, mereka keluar dengan diam-diam dengan melompati jendela. Dengan hati-hati juga mereka menuntun kuda mereka. Lalu, dengan menuruti petunjuk pelayan, mereka berangkat menuju ke arah tenggara. Jalanan ada jalanan penghunungan dan rumputnya tinggi-tinggi, jalanan sukar, tetapi kuda kecil itu dapat melalui itu. Di dalam tempo satu jam, sampailah mereka di kaki gunung. Terlihat jelas lima puncak gunung, yang mirip dengan lima jari tangan berdiri tegak, terutama puncak yang di tengah-tengah itu. Puncak ini sama benar dengan puncak di dalam gambar, berkata Kue E Cheng setelah ia mengawasi sekian lama. Lihat di puncak itu, bukankah itu pohon cemara? Oe Ye Yong tertawa ketika ia menyahuti, ya, hanya di sana kurang seorang jenderal yang lagi bersilap dengan pedang. Lantas mereka meninggalkan kuda mereka dan burung Raja Wali di kaki gunung itu, mereka jalan memutar ke belakang gunung. Di sini, di mana tidak tertampak ada orang lain, mereka mulai mendaki dengan berjalan cepat bagaikan lari. Beberapa li telah dilewatkan, jalanan menikung, lalu menuju ke barat. Mereka maju terus. Di sini jalan selanjutnya berliku-liku sampai di depan mereka, mereka tampak pohon cemara melulu. Mereka berhenti sebentar, mereka bersangsi, hingga mereka saling bertanya baik mereka mendaki terus atau melihat-lihat dulu. Selagi mereka berbicara, si burung merah molos dari tangan baju Oe Ye Yong, terus ia terbang ke dalam rimba. Si Nona sangat menyayangi burungnya itu, sambil menggapai kepada Kue E Seng, ia lari ke arah rimba itu, untuk menyusul burungnya. Hanya ia menjadi bingung ketika lekas sekali ia kehilangan hiat Niao yang terbangnya sangat cepat. Terpaksa ia maju terus dengan Kue E Seng mengikuti. Sekira satu li jauhnya, mereka tiba di satu tempat di depan mana ada cahaya api. Keduanya saling memberi isyarat, setelah mana mereka maju dengan perlahan-lahan, enteng tindakannya. Baru beberapa tindak, mendadak dari samping jalanan, di mana ada pohon-pohon besar, dua orang berlompat keluar, untuk menghadang di muka mereka. Dua orang itu sama-sama mengenakan pakaian hitam dan memegang senjata tajam. Hanya mereka itu tidak membuka suara. Oe Ye Yong lantas berpikir. Ia tahu, kalau mereka bertempur, sulit untuk melakukan pencurian buku, ialah surat wasiatnya Gak Hui itu. Ia cerdik sekali. Maka segera ia mengeluarkan Tia Seng, ialah tangan besi dari Hiu Chianin. Ia mengangkat tinggi-tinggi, terus ia bertindak tanpa membuka suara seperti dua orang itu. Kapan kedua orang berpakaian hitam itu menampak tangan besi tersebut, mereka terkejut, dengan lekas mereka memberi hormat. Lalu mereka menyikir ke pinggiran untuk memberi jalan. Oe Ye Yang berlaku sebat luar biasa. Tepat orang mundur, tepat ia menyerang. Dengan tongkatnya, dengan dua gerakan saling susul, ia menotok kedua orang itu, hingga keduanya roboh tak berdaya lagi, hingga gampang saja mereka didepak mencelat ke dalam gompolan rumput. Habis itu, dengan cepat tetapi berhati-hati, mereka maju pula, menghampirkan api yang tadi terlihat samar-samar. Nyatalah itu ada sebuah rumah batu dengan lima ruang dan api munculnya dari dua ruang timur dan barat. Mereka menghampirkan ruang barat itu. Segera hidung mereka menangkap bau amis. Tapi mereka tidak menghiraukannya, mereka lantas mengintai di jendela. Di dalam kamar itu ada sebuah perapian besar, yang apinya menyala marong. Di atas itu ada sebuah kuali. Dua kacung menanti di samping perapian itu, yang saptunya lagi menolak pompa anginnya, yang lainnya tengah melemparkan seekor ulari yang ia jumput dari dalam karung, dilemparkan ke dalam kuali itu. Di depan kuali ada seorang lain, seorang tua yang duduk numperah dengan metu dimeramkan, dengan menggunakan tenaga besar, ia menghisap menyedot uap yang mengepul dari kuali itu, uap mana teranglah berhawa panas. Orang tua itu mengenakan baju kuning pendek, dan diabuhkan orang lain dari Pak Hyo Chian Jin. Selagi ia menyedot hawa masakan ular itu, kepala Hyo Chian Jin mengeluarkan hawa panas yang nampak bagaikan uap juga, sedang kedua tangannya yang diangkat tinggi, sepuluh jerijinya pun terlihat mengeluarkan uap serupa. Habis itu, mendadak ia bangun berdiri, kedua tangannya itu dimasuki ke dalam kuali. Di waktu begitu, maka si bocah tukang kipas lantas mengompa angin dengan luar biasa kuat hingga ia memandikan keringat pada dirinya. Hyo Chian Jin membiarkan tangannya berada di dalam godokan ular itu, sampai rasa panasnya sudah tak tertahankan, baru ia menarik kedua tangannya itu. Setelah menarik, ia menyempok sebuah kantung kain yang tergantung di dalam ruangan itu, sampokannya. Itu menerbitkan suaranya ring, tetapi kantungnya sendiri tidak bergoyang. Kue E. Cheng heran. Ia tahu betul isinya kantung itu mestinya pasir dan isi itu tak ada satu batok. Yang mengherankan ialah kantung itu tersampok tanpa bergoyang itu. Itulah menandakan lihainya ilmu silat orang tua itu. O. E. Yeong sebaliknya daripada engkocengnya itu. Ia tetap menganggap si orang tak lain lagi bersandiwara, untuk mengelabui orang. Coba ia tidak lagi memikir untuk mencuri surat wasiat, pastilah ia hendak menjengeki orang tua itu. Latihannya Hyo Chian Jin diulangi dan diulangi lagi. Habis menyempok kantung, ia masuki pula tangannya ke dalam kuali panas itu, habis itu, ia mengangkat lagi tangannya itu dan menyempok kembali kantung pasir. Demikian seterusnya. Setelah mengintai sekian lama, O. E. Yeong dan Kwe E. Cheng pergi ke kamar tidur. Di sini mereka menyaksikan pula hal yang mengejutkan mereka. Sebab di sini mereka menemukan dua orang yang mereka kenal baik, ialah Yoh Kang bersama Bok Liam Chu. Sepasang muda-mudi itu lagi bicara dengan asik, atau lebih benar, Yoh Kang alias Wanyen Kang lagi membujukki si Nona untuk mereka menikah siang-siang. Manis sekali berbicaranya putra dari Amarhum Yotiat Sim itu. Sebaliknya Nona Bok bersikeras meminta si pemuda lebih dulu membalaskan sakit hatinya terhadap Wanyen Lieh, supaya pangeran bangsa Kim itu dibunuh mati, untuk melampiaskan dendeman ayah dan ibunya. Katanya dengan begitu baru ia puas dan hatinya akan menjadi lega dan senang. Ah, adik yang baik, mengapa kau tidak dapat melihat kenyataan kata Yoh Kang manis? Kenapa begitu Liam Chu tanya heran? Memang, Wanyen Lieh itu terjaga kuat sekali, aku seorang diri, mana dapat aku membunuh dia begitu gampang, seperti kau menginginkannya menjawab Yoh Kang. Lagianya kalau aku bersendirian saja, mana bisa aku gampang bekerja? Tidak demikian setelah kau menjadi istriku. Nanti aku ajak kau menghadap dia lalu dengan mendadak kita bekerja berbareng, menyerang padanya selagi dia tidak bersiaga. Tidakkah dengan begitu maksud kita dapat tercapai? Alasan itu kuat, Bok Liam Chu lantas tunduk. Di antara sinar lampu, kelihatan nyata kedua belah pipinya yang merah, menandakan kecantikannya. Yoh Kang melihat hati orang tertarik, ia lantas mencekal tangan orang yang kiri, yang ia uas pusat. Menampak demikian macam, Oe Ye Yong kehilangan kesabarannya. Ia menganggap Liam Chu terancam bahaya. Dengan sekonyong-konyong ia berseru, Enci Bok, jangan kau percaya obrolannya si Jahanaman. Yoh Kang kaget sekali, segera ia meniup api hingga padam. Setelah mana, dengan kedua tangannya, ia memeluk Liam Chu, kemudian, seperti disengaja seperti bukan, ia menutupi kedua kupinya nona itu. Di luar kamar, di saat Oe Ye Yong hendak membuka suara pula, ia segera mendengar bentakan yang bengis, siapa yang berani lancang mendaki Tia Changsan itulah suaranya seorang tua. Oe Ye Yong segera berpaling, demikian juga Kwe E Cheng. Di situ ada sinar rembulan, maka tertampaknya ta si penegur adalah Hyo Chian Jin. Sebaliknya orang si Hyo ini pun terperanjat akan mengenali sepasang muda-mudi itu. Hyo Lo Ya Chu berkata Oe Ye Yong sambil tertawa. Ia berlaku tabah dan manis. Aku datang kemari untuk memberi selamat. Bukankah aku tidak menyalahi janji kita akan bertemu dalam tempo tujuh hari? Janji bertemu tujuh hari berseru Hyo Chian Jin. Ngaco belu. Ah, ah Oe Ye Yong tertawa pula. Kenapakah baru sekejapan mati saja, kau sudah lantas lupa? Eh, ya, apakah perutmu yang mula sudah sembuh ke akar-akarnya? Nampaknya orang tua itu sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Dalam murkanya, ia berseru panjang, lalu kedua tangannya melayang ke pundak kiri dan kanan si nona. Oe Ye Yong yang tertawa. Hahaha. Ia tidak memperdulikan ancaman itu. Ia tidak mau menangkis atau berkelit. Ia sengaja hendak membuat tangan orang itu terkena duri baju lapis mustikanya. Akan tetapi ia segera mendengar suara kaget dari Kue E Seng, yang ciet, minggir menyusul itu, ia mendengar sambaran angin. Ia tahu tentulah pemuda itu hendak menyerang, untuk menyambuti tangan orang. Tapi ia terlambat. Di saat ia memikir untuk berkelit, hidungnya telah tercium bau amis, menyusul mana kedua pundaknya terasa terbentur tenaga keras, maka tanpa merasa, tubuhnya terhuyung ke belakang dan belum lagi tubuhnya jatuh ke tanah, ia telah tak dasarkan diri. Akan tetapi Hyo Chian Jin telah terluka pada kedua tangannya itu, yang terus mengucurkan darah, hanya ketika serangan Kue E Seng sampai, ia masih sempat mengelit tangannya itu, yang terus diputar balik, untuk dipakai membalas menyerang. Maka bentroklah tangan mereka, hingga keduanya sama-sama mundur tiga tindak. Itulah menunjukkan ketangguhan mereka berimbang. Kue E Seng mengkhawatirkan O E Ye Yong, tidak mau ia melayani lebih jauh. Ia berlompat kepada kekasihnya itu, sambil membungkuk, ia menyambar tubuh orang buat diangkat dan terus dibawa lari. Hanya hampir berbareng dengan itu, ia merasakan angin menyambar punggungnya. Ia tahu itulah penyerangan dari lawan. Dengan terpaksa, ia menangkis sambil menyerang. Ia memeluk O E Ye Yong dengan tangan kiri, tanpa memutar tubuh, ia menyerang ke belakang dengan tangan kanannya. Itulah Juru Sin Leong Pabwe, atau Naga Sakti Menggoyang Ekor. Itu pula tipu silat dari Heng Leong Sip Ha Chiang, delapan belas tangan menaklukih naga. Tipu silat yang diperantikan menolong diri dari ancaman bahaya. Dalam keadaan kesusu itu, ia menggunakan tenaga berlipat ganda. Kapan Hyo Chian Jin merasakan tangannya bentrok pula sama si anak muda, tubuhnya terhuyung di luar kehendaknya, berbareng dengan mana rasa sakit di tangannya itu nelusup hingga ke ulu hatinya. Sekarang baru ia ingat bahwa di duri bajunya O E Ye Yong ada racunnya, maka lekas-lekas ia mengangkat kedua tangannya, melihat di bawah terangnya sinar bulan. Ia tahu tangannya sendiri mengandung racun, ia menduga racun musuh juga lihai, kalau ia terluka, mungkin lukanya habet. Karena itu, ia menjadi khawatir. Kue E Cheng menggunakan ketikannya selagi Kyo Chian Jin memeriksa lukanya itu, ia memondong terus O E Ye Yong untuk dibawa kabur, tetapi ia bukannya lari turun gunung hanya sebaliknya mendaki puncak. Ia baru lari beberapa puluh tindak atau ia mendengar teriakan-teriakan riuh di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat ia lagi dikejar oleh banyak sekali orang yang berpakaian hitam yang pada membawa obor yang diangkat tinggi-tinggi. Karena tidak ada jalan lain, ia terpaksa lari naik terus. Sembari lari, ia masih mengambil kesempatan memegang hidung si Nona. Untuk kagetnya, ia merasakan orang tidak bernapas. Yang Jie, Yang Jie ia memanggil, hatinya cemas. Tapi ia tidak memperoleh jawaban, hingga ia menjadi bertambah khawatir, hingga ia menjadi bingung, mendengar teriakan-teriakan riuh di belakangnya, ayal sedikit. Pengejar-pengejarnya itu telah mendatangi dekat. Di antara mereka itu ada Hiu Chian Jin. Hanya jumlah mereka ini tinggal belasan. Tetapi itu menandakan kawanan pengejar itu lihai semua. Sebab siapa tidak pandai ilmu enteng tubuh dan larinya tak keras, dia ketinggalan jauh di belakang. Jikalau aku seorang diri, tak sukar untuk aku nerobos turun dari sini, kata Kwe E. Cheng di dalam hatinya. Sekarang aku lagi membawa-bawa Yang Jie yang lagi terluka parah ini. Di dalam keadaan mogok seperti itu, tidak ada pilihan lagi untuk pemuda ini. Dengan terpaksa ia lari naik terus. Ia sekarang tidak lagi memilih jalanan, ia hanya lari dan berlompat lempang langsung ke atas. Ia berpegangan, melapai dengan sebelah tangan. Untung-untuknya, selama di gurun pasir, ia telah melatih diri dalam hal mendaki gunung. Karena ia pun naik lempang, maka tidak lama, dapat ia meninggalkan pula kawanan pengejarnya itu. Kembali Kwe E. Cheng memeriksa Oe Ye Yong. Ia merabasi Nona. Sekarang ia merasakan hawa sedikit hangat. Ini membuat hatinya sedikit lega. Hanya tempo dipanggil beberapa kali, Nona itu tetap tidak memberikan penyahutan, tetap ia tak mendusin. Kemudian Kwe E. Cheng Dongak, memandang ke atas. Maka ia melihat, puncak sudah dekat. Ia lantas menggunakan pikirannya. Ia percaya sekarang ini ia sudah dikurung di sekitar puncak itu, jadi perlu sekali ia suatu tempat untuk menempatkan diri, untuk beristirahat. Terutama perlu sekali Oe Ye Yong dibikin sadar. Ia lantas melihat ke kiri kanannya. Di sebelah kiri, sejarak 20 tembok lebih, ia melihat samar-samar seperti gua. Tanpa sangsi lagi, ia lari naik ke atas. Ia benar-benar mendapati sebuah gua. Tanpa jari sedikit juga, ia berlari masuk ke dalam situ. Segera ia meletaki tubuh si Nona, dengan lantas ia menekan jalan darah lengtai hiat di punggung si Nona, guna membantu jalan pernapasannya. Di sekitar puncak itu terdengar riuh suara orang-orang Tia Chiang Pang, yang rupanya mencari terus. Kwe E. Cheng tidak menghiraukan mereka itu, ia tetap menolong Oe Ye Yong. Itulah usaha paling utama untuknya. Selang lamanya sepeminuman teh, mendadak Oe Ye Yong mengasih dengar seruan perlahan. Ia sadar. Bahkan segera ia berkata, aduh, dadaku sakit, suaranya itu perlahan sekali. Tapi Kwe E. Cheng girang luar biasa. Yang Jie, jangan takut, ia berkata, menghibur. Aku ada bersama kau. Kau beristirahatlah dulu, ia terus bertindak ke mulut gua, di situ ia berdiri tegak. Kedua tangannya disilangkan di depan dadanya, bersiap untuk mengadu jiwa. Setelah berada di mulut gua itu, hingga ia dapat melihat luas ke sekitarnya, hati pemuda ini gentar juga. Di pinggang gunung ia seperti menyaksikan tembok obor. Teranglah orang-orangnya Hyo Chian Jin sudah kumpul semua. Sejarah satu li dari dia, ia melihat orang-orang yang nampak rada tedas, di paling depan berdiri satu orang yang bukan lain daripada Hyo Chian Jin. Orang banyak itu bergusar dan mencaci tidak hentinya, tetapi tubuh mereka tidak bergerak, mereka bagaikan di pantek paku, tidak ada seorang jua di antaranya yang bertindak maju sekalipun satu tindak. Untuk sementara, Kwe E. Cheng mengawasi mereka itu. Ia tidak dapat menerka maksud mereka. Oleh karena tidak ada ancaman bahaya langsung, ia kembali ke dalam untuk melihat O. E. Yee Yong. Di saat ia membungkuk, mendadak ia mendengar suara apa-apa di belakangnya. Ia membungkuk dengan membaliki belakang kepada bagian dalam dari gua itu. Ia memutar tubuh dengan segera, kedua tangannya siap sedia, kedua matanya dipentang lebar. Tapi melihat tempat gelap, ia tidak nampak suatu apa. Entah berapa dalamnya gua itu. Siapa anak muda ini menegur? Lekas keluar. Dari dalam gua itu terdengar suara terbalik, ialah kumandangnya sendiri. Karena ia berdiam, ia memasang metu dan kuping, tetap waspada. Sebentar kemudian, dari dalam situ terdengar suara batuk-batuk perlahan, lalu itu disusul sama tertawa yang nyaring, yang membuatnya orang mau tidak mau bangun bulu romanya. Itulah suaranya Hugh Chian Jin. Dengan sebat kue e-cheng menyalakan api hue e-chip. Maka segeralah terlihat dari pedalaman gua itu bertindak mendatangnya satu orang yang tangannya memegang kipas daun, kumis jenggotnya telah putih semua, karena dialah Tia Chiang Sui Chiang Pai U Hiu Chian Jin. Maka kagetnya pemuda itu tak terkira-kira. Bukankah orang itu barusan ada di sebelah bawah, lagi mencacik kalang kabutan bersama orang-orangnya? Kenapa adalam sekejap saja dia sudah berada di atas, di dalam gua ini? Hugh Chian Jin lantas tertawa. Hahaha bocah-bocah katanya. Kamu benar-benar tidak takut mampus. Benar-benar kamu datang mencari kakekmu. Bagus, sangat bagus. Habis itu, mendadak dari tersenyum berseri-seri, ia memperlihatkan romen bengis. Ia pun membentak, inilah daerah terlarang dari Tia Chiang Pang. Siapa masuk kemari, dia mesti mati, dia tak dapat hidup pula. Oh, bocah-bocah, benar-benar kamu sudah bosan hidup. Kwe E. Cheng berpikir keras untuk dapat menangkap maksud orang yang sebenarnya, atau O. E. Yeong telah mendahului padanya. Si Nona membaliki kepada orang tua itu, jikalau tempat ini tempat terlarang, kenapa kau masuk kemari? Hugh Chian Jin menyeringai. Terang ia likat. Hanya sebentar, lantas ia berkata, siapa mempunyai ketika senggang akan adu bicara dengan kamu. Bocah-bocah lantas dia bertindak cepat, untuk nerobos keluar. Kwe E. Cheng melihat sikap orang, ia khawatir Hugh Chian Jin nanti membokong O. E. Yeong. Maka ia pikir, baiklah ia turun tangan terlebih dulu atau nanti orang mendahului mereka. Maka ia berlompat maju, kedua tangannya dikasih turun dengan berbareng ke pundak jago tua itu. Ia menduga orang bakal membalik tubuh, untuk menangkis, maka ia sudah bersedia akan meneruskan dengan sikutnya ke arah dada. Itulah ilmu silat ajarannya Biao Chiu Xie Seng Cucong Si mahasiswa tangan lihai, manusia aneh kedua dari Kang Lam. Serangan kepunda hanya ancaman, yang benarialah sikut ke dada. Benarlah dugaan Kwe E. Seng, Hugh Chian Jin menangkis. Hanya ia merasa heran. Tangkisannya orang tua ini lunak, tak sehebat tadi waktu mereka bentrok tangan. Tapi ia berpikir cepat. Dengan lantas ia mengubah serangannya, ialah ia membatalkan sikutnya, ia berbalik menyambar kedua tangan orang, yang ia terus cekuk. Hugh Chian Jin kaget, dia bentrok, tetapi sia-sia saja, dia tidak dapat meloloskan tangannya itu. Maka teranglah sudah, ilmu silatnya masih sangat rendah. Sekarang Kwe E. Seng tidak bersangsi pula. Ia lantas membuat main kedua tangannya. Mulanya ia menolak, lalu ia menarik. Tepat tubuh orang maju ke depannya, ia menyambuti dada orang dengan totokan di jalan darah Im Tau Hiap. Maka sedetik itu juga, lemaslah tubuhnya Hugh Chian Jin, lantas saja dia roboh di tanah, tak dapat dia berkutik lagi, cuma dari mulutnya segera terdengar suaranya yang lunak, Ah, Chuan Chiliku, di saat seperti ini, mengapa kau justru bergurau denganku? Justru itu suara di luar terdengar semakin nyata. Teranglah bahwa orang-orang Tia Chiang Pang sudah mendatangi semakin dekat. Rupanya mereka itu dapat mendaki sedikit demi sedikit. Sekarang ini kau baik-baiklah mengantarkan kami turun gunung, berkata Kue E Cheng kepada orang tawanannya itu. Ia berbicara perlahan tetapi bernada mengancam. Hugh Chian Jin mengerutkan alis dan menggeleng kepala. Jiwaku sendiri terancam bahaya, mana dapat aku mengantarkan kau turun gunung katanya. Kau menyuruh semua murid dan cucu muridmu itu membuka jalan, berkata Kue E Cheng, tetap sabar, nanti sesampainya di kaki gunung, aku akan membaaskan kau dari totokanku ini. Orang tua itu mengerutkan alisnya pula. Oh, cuan kecilku, katanya, suaranya tetap suara tak berdaya, kenapa kau masih terus mendesak aku? Pergi ke mulut gua, kau melihat keluar, nanti kau mengerti sendiri. Kue E Cheng memang heran. Ia lantas bertindak ke mulut gua. Begitu ia melihat ke bawah, ia berdiri menjublak. Di sana ia melihat Hyo Chian Jin, dengan mengibas-ibas kipas daunnya, masih saja mencaci dan mendamprat seraya membanting-banting kaki, sebab rupanya ia sangat mendongkol yang dia tidak dapat segera naik ke puncak, ke gua itu. Ia segera menoleh ke belakang. Di belakang itu ia melihat Hyo Chian Jin tetap lagi rebah tak berkutik. Kau, kau, katanya, heran sangat. Kenapa kamu ada dua? Ah, engkotolol, apakah kau masih tidak mengerti berkata Oe Ye Yong perlahan? Memang benar ada dua. Hyo Chian Jin. Hyo Chian Jin yang satu lihai ilmu silatnya, Hyo Chian Jin yang lain si tukang mengepul. Mereka itu terlahir sama rupa sama macamnya. Baru sekarang si pemuda mendusin. Tapi ia masih menanya Hyo Chian Jin di hadapannya itu, benarkah? Si nona benar, katanya. Katalah dua saudara kembar dan aku si kakak. Habis siapa Hyo Chian Jin yang sebenarnya? Nama tak sama, apakah artinya itu kata Hyo Chian Jin, si tukang mengepul ini? Aku dipanggil Hui Chian Jin, dia juga dipanggil Hyo Chian Jin, kami dua saudara akur sama lain, kami berdua semenjak masih kecil telah memakai satu nama. Lekas bilang, siapa yang sebenarnya Hyo Chian Jin Kue E Cheng masih mendesak. Ia agak mulai habis sabar. Buat apa ditegaskan pula berkata Oe Ye Yong. Tentulah ini yang palsu. Hektometer Kue E Cheng mengasih dengar suara bengis. Eh, tua bangka, siapa namamu yang sebenarnya? Hyo Chian Jin terdesak, ia rupanya takut juga. Maka ia menyahuti, aku semar-samar ingat ayahku almarhum pernah memberikan nama lain padaku yaitu Chian Li. Karena nama itu aku dengarnya tak sedap, aku tidak pakai. Jadilah kau Hyo Chian Li bentak Kue E Cheng. Beda dari sikapnya tadi, sekarang Hyo Chian Li tidak lagi menunjukkan Roman likat atau takut, dengan lantang ia berkata, orang suka sebut apa, ia menyebut apa, apakah kau berhak mencampurinya? Kue E Cheng tidak menggubris sikap orang ini. Ia menanya, kenapa mereka itu mencaci kalang kabutan? Kenapa mereka tidak naik terus kemari? Tanpa titahku, siapa berani naik kemari menjawab Hyo Chian Li, Jumawa. Kue E Cheng ragu-ragu. Engkoceng, berkata Oe Ye Yong. Jikalau tidak dikasih rasa yang enak, ini bangsa tua yang sangat licin tidak nanti mau mengudal isi perutnya. Kau coba totok jalan darahnya Tian Kiyo Hiat. Kue E Cheng menurut, ia dekati orang tua dan menotok. Jalan darah Tian Kiyo Hiat itu letaknya di bawah tenggorakan, di atasan satu dim dari jalan darah Soan Kiyo Hiat, itulah cabang imwiai dari delapan jalan nadi. Begitu lekas ia ditotok, begitu lekas juga Hyo Chian Li menjadi tidak karuan rasanya, ia merasakan sakit seperti digegit ribuan semut dan gatalnya bukan main. Maka juga ia menjerit mengaduh-aduh dan mengatakannya, apakah ini bukan siksaan hidup? Bukankah ini perbuatan sangat melanggar peri kemanusiaan? Lekas menjawab aku kata Kue E Cheng. Akan aku membebaskan padamu. Kalah juga orang tua bandel ini. Baiklah, katanya kemudian sambil menahan siksaan, kakakmu tidak sanggup melayani kamu kedua bocah. Nah, kamu dengarlah. Beginilah keterangannya si tukang mengepul. Hyo Chian Li dan Hyo Chian Jin benar bersaudara kembar, dan semenjak masih kecil, sifat dan roman mereka tak ada bedanya. Pada waktu Hyo Chian Jin berumur 13 tahun, secara kebetulan dia dapat menolongi Pang Chu atau ketua dari Tia Chiang Pang. Pang Chu itu mau membalas budi, maka ia mewariskan kepandainya kepada penolongnya itu. Chian Jin luar biasa, dalam umur 24 tahun, ia telah pandai segala apa bahkan melebihkan gurunya. Ketika Pang Chu itu tutup mata, dia mewariskan Tia Chiang Pang kepada murid yang berbareng menjadi tuan penolongnya ini. Hyo Chian Jin gagah dan pintar, di bawah pimpinannya, partainya itu memperoleh kemajuan, kemudian namanya, terutama gelarannya Tia Chiang Sui Chiang Piao, si tangan besi mengembang di air, menjadi sangat kesohor sesudah ia menindas serombongan dari Heng San Pei. Hyo Chian Jin memahamkan Gou Tok Sin Chiang Sin Kang, yaitu ilmu tangan besi yang beracun, tetapi dia tidak turut dalam pertemuan besar yang pertama di Hoa San, karena itu waktu ia belum menyakinkannya sempurna ilmunya, ia dijeri terhadap Pong Tiong, yang maka ia mengambil putusan untuk melatih terus, guna nanti turut dalam pertemuan yang kedua kali. Ia sangat ingin menjadi bu Kong Tian Hei Tei It, ialah jago nomor satu di kolong langit ini. Sementara itu, setelah usianya meningkat, sifat Hyo Chian Li menjadi semakin lihai dalam ilmu mengepul, dia sangat doyan ngebrahol dan mendusta, gemar sekali ia menipu orang, dan karena roman mereka sama, dia pun dapat membawa aksi jago. Dengan baik, sedang kalau mogok dia menggunakan kelicinannya seperti dua kali dia menggunakan akal mencoba menjual O.A.Y. Yong beramai. Peranannya ini membuat O.A.Y. Yong dan Kue E. Cheng menampak kesulitan, sampai di kunsan pemuda Si Kue E. ini mendapat perlawanan hebat, sedang O.A.Y. Yong baru saja merasai tangan lihai dari Hyo Chian Jin yang tulen. Puncak tengah dari gunung Tia Chiang San ini dinamakan Tiong Chi Ye Hong, artinya puncak jari tengah. Inilah tempat menyimpan tulang belulang dari semua ketua Tia Chiang Pang. Kalau satu Pang Chu merasa umurnya bakal sampai, maka ia naik seorang diri ke atas puncak, untuk menanti penghembusan napasnya yang terakhir. Pula ada satu aturan yang sangat keras dan mesti ditaati dalam Tia Chiang Pang itu. Iyalah, siapa juga dilarang mendaki dan memasuki puncak Tiong Chi Ye Hong bagian tekukan yang kedua atau T.E. Jie Chiang, dan siapa melanggar itu, dia tidak dapat turun lagi dengan masih hidup. Umpama kata terjadi Pang Chu mati di lain tempat, mayatnya mesti dibawa oleh salah satu muridnya naik ke puncak itu, habis itu murid ini mesti membunuh diri di atas puncak. Kebinasaan ini oleh si murid yang bersangkutan dipandang suatu kehormatan paling besar. Kwe E Cheng telah heran kalau pihak Tia Chiang Pang menjadi sangat gelusar hingga mereka mencacik kalang kabutan. Kenapa Hyu Qian Li berani mendaki puncak itu? Ini pun ada sebabnya. Dan sebab itu begini, di dalam rumah atau gua batu itu, ada tersimpan banyak barang berharga, atau mustika. Sebab setiap satu Pang Chu yang mau mati, dia tentu naik dengan membawa satu atau lebih barang berharga, umpama golok atau pedang mustika, atau barang kuno atau barang permata mulia. Setelah pelbagai Pang Chu, maka dianggap di situ telah di situ telah banyak disimpan benda berharga itu. Hyu Qian Li bersusah hati karena selama beberapa bulan belakangan ini ia gagal dengan aksi membualnya, ia tahu itu semua disebabkan ia tidak punya guna. Maka ia memikir, kalau ia mempunyai senjata mustika, pedang atau golok, tentulah ia bisa perbaiki kehormatannya yang telah ternoda itu. Hatinya jadi semakin terdesak. Kapan ia ingat segera juga ia bakal menghadapi Kwe E Cheng dan O E Ye Yong? Maka di saat terdesak itu, dengan mati-matian dan dengan diam-diam ia naik ke puncak, untuk mencuri salah satu senjata. Apalacur, ia justru kepergok Kwe E Cheng dan O E Ye Yong sekali dan ia dirobohkan tanpa berdaya. Mendengar keterangan itu, Kwe E Cheng berpikir, tempat ini tempat keramat, pasti musuh tidak bakal akan naik ke atas. Tetapi juga tidak ada bakal jalannya untuk turun, kira bagaimana aku bisa lolos dari sini. Selagi ia berpikir keras itu, Kwe E Cheng mendengar suara kawannya, Engko Cheng, coba kau masuk ke dalam dan melihatnya. Tapi marilah aku periksa dulu lukamu, berkata si pemuda. Ia lantas mencari cabang kering, untuk memikin obor, sesudah mana ia buka baju si nona, guna melihat lukanya. Di kedua punda yang putih dan halus ada tapak dari lima jari tangan, tapak yang hitam. Luka itu bukannya enteng, maka syukur, si nona terlindung baju lapisnya itu. Kwe E Cheng menjadi bingung. Bagaimana ia dapat mengobati luka ini? Ia ingat luka gurunya disebabkan hajaran Kam Mokeng dari Aoyang Hong. Luka gurunya itu dan luka Oe Ye Yong ini sama hebatnya. Gurunya tertolong karena ketangguhan tubuhnya dan Oe Ye Yong karena baju lapisnya. Pengasih anak muda ini menjublak, Hyu Qian Li memperdengarkan suaranya pula, Eh, bocah, omonganmu barusan apa omongan angin busuk belaka? Kenapa kau tidak lekas-lekas membebaskan kakekmu dari totokanmu? Kwe E Cheng tidak dengar itu. Ia masih berdiam saja. Adalah Oe Ye Yong yang mendengarnya. Eh, engkotolol, kenapa kau nampaknya gelisah berkata si nona tertawa. Kau bebaskanlah tua bangka itu. Baru sekarang Kwe E Cheng mendusin. Ia menotok orang tua itu di jalan darah Tian Kut Hiat. Dengan begitu, lenyaplah rasa gatalnya Hyu Qian Li, tetapi karena jalan darah Im Tau Hiat masih tertutup, ia tetap rebah di tanah. Kwe E Cheng meninggalkan orang tua ini. Ia pergi mencari cabang cenara yang panjang dua kaki, yang ia nyalakan sebagai obor. Sembari memegangi itu, ia kata kepada Oe Ye Yong, Yang Cie, aku mau masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Kau takut atau tidak? Oe Ye Yong tengah merasakan panas dingin bergantian, hebat penderitaannya ini, tetapi karena khawatir Kwe E Cheng nanti berduka untuknya, ia menahan diri. Di sini ada si tua bangka menemai aku, aku takut apa katanya, tertawa. Kau pergilah. Dengan lantas Kwe E Cheng bertindak pergi. Ia berlaku hati-hati. Sesudah jalan melewati dua tikungan, ia tiba di depan mulut gua yang besar. Jadi di dalam gua itu ada sebuah guanya lagi. Bahkan gua ini lebih luas lima lipat daripada yang di luar. Kalau yang di luar tadi ada bekas-bekasnya digali, gua ini wajar. Di dalam situ ada terdapat dua puluh lebih rangka tulang belulang, dengan pelbagai sikapnya juga, ada yang duduk, ada yang rebah atau tidur. Di sisi setiap rangka itu ada terletak senjata seperti golok, senjata rahasia, perabaut bersantap, juga rupa-rupa barang permata. Kwe E Cheng mengawasi itu semua. Jadi benar keterangannya Hiu Chian Li tadi. Ia kata dalam hatinya, beberapa puluh pangcu ini, dulu harinya semua gagah perkasa, tapi sekarang semua tinggal tulang belulangnya, semua tinggal di sini dalam kesunyian. Pemuda ini bukan seorang loba, melihat semua senjata dan permata itu, tidak pernah timbul keserakahannya, ia tidak menghiraukan itu, ia hanya memikirkan O E Ye Yong. Sesudah melihat-lihat sekian lama, ia memikir untuk keluar lagi. Atau mendadak ia melihat rangka yang terakhir, di tangan siapa masih tercekal sebuah kotak besi yang nampaknya ada suratnya. Ia lantas menghampirkan, ia menyului dengan obornya. Rahasia memukul pecah bangsa Kim, demikian ia membaca surat itu, yang diukir di tutup kota atau peti besi kecil itu. Maka tercekatlah hatinya. Segera ia ingat. Bukankah ini surat wasiatnya Gak Bubok? Maka ia mengulurkan tangannya, mengambil kotak itu. Begitu menyentuh, dengan bersuara, tangan itu menyambar. Kwe E Cheng kaget sekali, syukur ia keburu lompat mundur. Gagal menyambar, tangan itu jatuh ke tanah, berkumpul menjadi satu. Dengan membawa kotak itu, Kwe E Cheng lari keluar. Ia segera nancap obornya di tanah, ia lantas memondong Oe Ye Yong, untuk dikasih bangun, setelah mana, di depan si nona ia membuka tutupnya kotak. Aku menemui ini, ia memberitahukan. Isi peti besi itu ada dua jilid buku tulisan tangan, satu tebal, yang lain tipis. Kwe E Cheng mengambil lebih dulu yang tebal. Nyata isinya itu ada salinan Hon Si Tiong atas pelbagai laporan atau usulnya Gag Hui yang dihanturkan kepada rajanya, ada syair dan lainnya buah kalam jenderal gagah perkasa dan setia itu, bunyinya pun penuh dengan pengurayan kesetiaan dan semangat kegagahan. Maka ia menjadi sangat kagum, hingga ia menghela nafas. Yang paling menawan hati ialah Gag Hui tidak pernah melupakan rakyat. Oe Ye Yong pun kagum sekali. Nah, coba periksa buku yang satunya, kemudian Oe Ye Yong minta. Kwe E Cheng menurut, ketika ia melihatnya, lantas ia menjadi sangat girang. Ini dia ilmu perang yang ditulis sendiri oleh Gag Bubok katanya berseru. Dan inilah buku yang wanyen liasi bangsat senantiasa ingat sekalipun di dalam. Mimpinya. Sungguh tian murah, kitab ini tidak sampai jatuh di dalam tangannya Jahanam itu. Ketika anak muda ini membuka halaman yang pertama, ia lantas membaca delapan belas huruf besar, yang artinya, mengutamakan pemilihan, rajin berlatih adil dalam persenan dan hukuman, jelas dengan perintah, keras dengan tata tertib, bersama-sama senang dan susah. Jadi inilah pokok untuk memilih punggawa atau serdadu, untuk mendidik dan mengatur tentara. Selagi Kwe E Cheng hendak membalik lainnya, tiba-tiba ia mendengar berhentinya cacian orang-orang Tia Chiang Pang, yang tadinya terdengar sekarang hanyalah suara angin. Berdua Oe Ye Yong dan si anak muda memasang kuping. Mereka heran bukan main. Tidak antara lama barulah terdengar suara lainnya. Itulah suara seperti sasus atau sarser, perlahan tetapi berisik ramai. Ketika Hyu Qian Li mendengar itu, ia lantas mengeluh berulang-ulang, dengan suara sedih, ia berkata, bocah-bocah, hari ini jiwa kakekmu dihabiskan di tangan kamu. Kwe E Cheng tidak meladeni orang tua itu, ia lompat keluar, tiba di mulut gua, setelah melihat ke bawah, ia menjadi kaget sekali. Mulanya ia tercengang. Baru sekarang ia mengerti bunyi suara yang luar biasa itu. Di antara sinar rembulan terlihat ribuan atau puluhan ribu ular berbisa lagi merayap naik ke atas puncak, semua sambil mengangkat kepala dan mengulur, mengulat-ulatkan lidahnya. Mereka tidak berani memasuki tempat keramat ini, sekarang mereka menyerang dengan ular, kata Kwe E Cheng dalam hatinya. Tidak ayah lagi, ia lari ke dalam untuk memodong Oe Ye Yong. Hyu Qian Li melihat perbuatan si anak muda, lantas ia mementang bacotnya mencaci. Kwe E Cheng tidak mau melayani tukang membual itu, hanya ketika ia lewat di sampingnya, ia mendupak pinggang orang dua kali. Dengan itu ia membebaskan totokan di jalan darah Im Tau Hiat. Habis itu, dengan membawa kotak besinya, ia merayap naik ke atas puncak sekali. Gua itu berada di tekukan yang kedua, untuk tiba di puncak tertinggi, jaraknya masih lagi beberapa puluh tombak. Kwe E Cheng tidak menghiraukan itu, ia membesarkan hatinya, ia mengerahkan tenaganya, ia mengeluarkan kepandainya marayap naik. Ketika akhirnya ia tiba di atas, tempo ia melongo ke bawah, ia mendapatkan rombongan ular itu telah masuk ke dalam gua. Ia tidak memikirkan lagi Qiu Qian Li, yang ia percaya, sebagai orang Tia Chiang Pang, tentu tahu ilmu untuk mengusir atau membinasakan ular. Begitu lekas ia sudah merebahkan Oe Ye Yong, Kwe E Cheng lantas berpikir keras. Ia memikirkan dengan care bagaimana ia dapat menolong nona itu dari mahluk marayap yang jahat itu. Ia sendiri tidak takut. Ia sudah makan darah ular dan ular takut kepadanya. Kau nyalakan api dulu, berkata Oe Ye Yong, yang dapat menerkap kesulitannya si anak muda. Bikinlah api itu mengurung mengelilingi kita. Ah, benar tolol berseru Kwe E Cheng. Kenapa aku tidak dapat memikirkan itu? Ia lantas mengumpulkan cabang kering, ia menumpuk itu mengelilingi Oe Ye Yong dan dirinya. Ia bekerja cepat. Lantas ia menyulut api di kedua tempat, di sama tengah, agar api itu memakan masing-masing kedua jurusan. Selama itu tidak terdengar apa-apa. Maka tak terkira kagetnya waktu tahu-tahu sejumlah ular, yang menjadi seperti pelopor sudah muncul di depan mereka. Dalam kagetnya ia mengeluh, tetapi ia tidak menjadi menjublak karenanya. Dengan sebatia sambar Oe Ye Yong untuk dipanggul. Oe Ye Yong terkejut melihat ular muncul begitu banyak, tetapi yang hebat untuknya ialah baunya yang amis sekali, hingga ia lantas merasa mual, hampir ia muntah-muntah. Dengan lantas ia menutup rapat kedua matanya. Itu waktu, ia merasakan sakit di dadanya. Inilah sebab Kwe E Cheng berlompatan ke sana kemari sambil mulutnya tak hentinya berseru menggebah ular itu. Lama-lama, ia menjadi pusing, ia seperti luka akan diri sendiri. Ia baru sadar ketika hidungnya dapat mencium bau harum. Maka ia lekas membuka pula matanya. Segera ia melihat berkelebatnya satu sinar merah. Untuk nyagirangnya, ia mengenali hiat Niau, burung apinya, yang terbang datang dari arah timur. Tadi burung itu terbang karena ia lantas mencium bau ular, maka ia pergi untuk memuasi nafsudaharnya. Sekarang ia melihat cahaya api, dia terbang dengan niatan mandi, maka tepat sekali datangnya itu selagi majikannya terancam bahaya. Mendapatkan datangnya burung itu, semua ular lantas berdiam, tidak ada yang berani berkutik, maka beberapa di antaranya lantas dipatuk dan dimakan. Habis itu, burung itu terus mandi api, akan kesudahannya terbang menkelok di pundak si nona. Dua-dua Oe Ye Yong dan Kue E Cheng menjadi girang sekali. Sekarang kita tidak takuti ular berkata si anak muda gembira. Sekarang kita mesti mencari jalan untuk lolos dari puncak ini, bagaimana? Oe Ye Yong terus berpikir. Nyata ia lantas mendapat jalan. Hiat Niau bisa naik kemari, kalau dia dapat kenapa Raja Wali kita tidak demikian katanya. Gak Bubok bernama Hui, aliasnya ia itu Pengkiet, maka kalau sekarang kita memakai Tiaw Kiet, mustahil tidak dapat. Bukankah itu bagus? Kue E Cheng tidak mengerti. Apa itu Tiaw Kiet? Ia menanya. Nama Hui dari Gak Bubok berarti terbang, dan aliasnya itu Pengkiet, berarti Garuda Angkat. Oe Ye Yang menyebutnya Tiaw Kiet itu berarti Raja Wali Angkat. Si anak muda memikirkan itu, di dalam waktu pendek, ia tidak menangkap maksudnya si Nona. Oe Ye Yong tengah merasakan sakit tetapi ia menahan itu, ia menyahuti, kita suruh Raja Wali kita membawa kita terbang pergi dari sini. Kue E Cheng berjingkrak. Benar ia berseru. Itu pun bagus. Nanti aku panggil si Raja Wali. Tidak ayah lagi pemuda ini duduk bersilah, untuk bersemadi, guna mengumpulkan tenaga dalamnya, kemudian baru ia mengasih dengar siulannya yang keras dan panjang, yang mengalur jauh. Inilah ilmu semadi yang dulu Harima Gheok mengajarkan kepadanya. Setelah memahamkan Kue E M Chin Keng, ia memperoleh kemajuan yang luar biasa. Jarak di antara puncak dan kaki gunung ada beberapa li, tetapi begitu siulan mendengung, burung mereka dapat mendengarnya, kedua burung itu lantas terbang mencari mereka. Maka di lain saat, berkumpulah mereka, burung dan manusia, kedua burung itu berdiri di depan si muda-mudi. Kue E Ceng membantu O E Ye Yong membuka baju lapisnya, terus ia membantu si Nona mendekam di punggungnya Raja Wali yang betina. Karena khawatir Nona itu memegang kurang keras, ia pun mengikatnya. Sesudah beres, baru ia mendekam di punggung Raja Wali yang jantan. Akhirnya, ia mengasih dengar siulannya. Kedua burung itu mengerti orang, keduanya lantas membuka sayapnya masing-masing untuk terbang. Mulanya hatinya pemuda dan pemudi itu kebat-kebit, tapi tak lama, mereka menjadi tabah. Mereka dapat mendekam dengan tenang di punggung burungnya itu. Bahkan si Nona yang tetap bersifat kekanak-kanakan, lupa pada sakitnya. Ia ingin mempertontonkan diri di depan Hiu Cian Li si tua bangka, maka ia mengutik leher burungnya, menyuruh si burung terbang ke arah gua. Burung itu mengerti, benar-benar ia terbang ke muka gua. Di sana terlihat si tukang membual lagi rebot mengebah ular. Dia pun lantas melihat burung membawa orang terbang dan mengenali si Nona. Ia kaget, ia heran, ia menjadi sangat kagum. Ia lantas memanggil, Nona yang baik, kau bawalah juga aku. Pergi. Kalau adikku melihat aku, maka aku si tua bangka tidak bakal dapat hidup lebih lama pula. Bab penampuluh. Wanita dari rawa lumpur hitam. Oeye Yong mendengar permintaan itu, ia tertawa. Burungku ini tidak dapat menggendong dua orang. Ia riang gembira. Kamu bersaudara kandung, kau baiklah minta ampun pada saudaramu itu dan ia menepuk burungnya, menyuruhnya si burung terbang terus. Melihat orang hendak pergi, timbulah hati jahat si orang tua. Nona yang baik, ia berseru, kau lihatlah permainanku ini, menarik hati atau tidak. Oeye Yong tertarik, ia memutar balik burungnya untuk datang mendekati. Hugh Qianli menanti sampai orang telah datang cukup dekat, mendadak ia berlompat menubruk, memegang rat-rat pada si Nona, hingga di lain saat, mereka telah berada bersama di punggung Raja Wali itu. Ia tidak memperdulikan Nona itu kaget. Orang tua itu menjadi nekat. Ketika ular masuk ke dalam gua, ia mengusirnya. Untuk itu, ia pergi sampai di luar gua. Di sini ia dapat dilihat oleh orang-orang Tia Chiang Pang. Itu berarti keputusan mati untuknya. Ia telah memasuki tempat keramat dan terlarang. Jangan kata ia, sekalipun Pang Cu sendiri, apabila tanpa sebab dia masuk ke situ, dia bagian mati. Maka itu, ingin ia dapat lolos. Burung Raja Wali Betina itu benar-benar tidak kuat membawa dua orang. Dia terbang tetapi dia bukan maju jauh, dia turun ke bawah, cuma dengan menggerak di kedua sayapnya dengan sepenuhnya tenaga, baru ia dapat memperlambat turunnya itu. Dia tetap turun. Hugh Qianli memegang rat-rat kepada Oe Ye Yong. Syukur dia ini diikat tubuhnya, kalau tidak tentulah telah terlepas pegangannya pada burungnya itu. Burung Betina itu mengasih dengar suaranya berulang-ulang. Yang jantan mendengar itu, dia hendak menolongi, tetapi bagaimana? Orang-orang Tia Chiang Pang lantas dapat melihat peristiwa luar biasa itu. Mereka heran dan kaget, semua mengawasi dengan metu, terbuka dan mulut menganga, tidak ada yang bersuara. Di saat Oe Ye Yong terancam bahaya itu, tiba-tiba satu sinar merah berkelebat di dekatnya. Itulah Hiat Niau, si burung api, yang menyambar dari belakang gunung. Sebab tadi ia terbang mengikuti majikannya. Dan burung ini menyambar matanya Hugh Qianli. Dalam keadaannya itu, orang Si Hugh itu tidak dapat memelah diri. Ia juga tidak menyangka sama sekali seng burung bakal menghajar matanya. Ia kaget dan kesakitan, lupa kepada pegagannya kepada tubuh Oe Ye Yong. Ia mengucap matanya. Tepat ia mengucap matanya, tepat terlepas pegangannya, maka sia-sialah segala dayanya pula, tubuhnya lantas terpelanting jatuh. Maka di lain saat terdengarlah suara hebat dan menyayatkan hati datangnya dari lembah. Di lain saat, burung Raja Wali telah dapat terbang pula seperti biasa. Bersama nona majikannya itu, mendekati burung yang jantan, untuk terbang berendeng. Selagi mendekati kaki gunung, Kwe E Cheng mengasih dengar siulannya yang nyaring, untuk memanggil kudanya. Ia sekarang berlegah hati, sedang tadi ia kagetnya bukan main, takutnya tak terkira, sebab ia tak berdaya untuk menolongi kekasihnya. O E Ye Yong sendiri tidak kurang takutnya, hingga ia menyesal yang dirinya kena diperdayakan orang tua yang sudah nekat itu. Kuda merah itu mendengar panggilannya, dia lari mengikuti, di darat, burung di udara. Kwe E Cheng merasa ia sudah terbang kira-kira 70 li, lantas ia memberi tanda kepada burungnya berdua untuk berhenti terbang, untuk turun ke tanah. Ia berkhawatir untuk O E Ye Yong, yang dia mendekam saja di punggung burungnya itu. Ketika ia memeriksa, benarlah si nona pingsan. Maka lekas-lekas ia menguruti, untuk membuat darahnya jalan seperti biasa. Selang sekian lama, barulah si nona mendusin. Ketika itu awan gelap, hingga si putri malam kena ketutupan. Kwe E Cheng bingung juga. Sambil memeluki O E Ye Yong, ia memandang kesekelilingnya. Ia berada di tengah tegalan, yang gelap. Di situ terlihat tempat untuk memernahkan diri. Karena terpaksa, kemudian ia berjalan juga. Dia menerjang rumput yang tinggi sebatas dengkul. Sudah begitu, saban-saban duri pohon menusuk betisnya. Ia merasa sakit tetapi tak ia menghiraukannya. Ia jalan terus. Secara begini, ia jalan perlahan sekali. Jagat gelap, jalanan tak kelihatan. Itulah hebat. Hatinya berdebaran, ia khawatir nanti kejeblos di liang atau jurang. Sesudah menderita seperjalanan kira dua li, mendadak Kwe E Cheng melihat satu bintang besar, munculnya dari sebelah kiri. Rendah bintang itu, seperti di ujung langit, cahaya berkelak-kelik. Ia mengawasi, niatnya untuk mengenali arah tujuan. Karena ini ia lalu dapat melihat tegas, itulah bukan bintang hanya api. Ada api tentu ada rumah orang, pikirnya. Maka ia menjadi mendapat hati. Maka ia berjalan terus, tindakannya lebar menuju ke arah api itu. Ia telah jalan kira satu li, lalu ia tiba di sutau tempat, di mana ada banyak pohon. Sekarang ternyata, api terlihat dari antara pepohonan. Setelah masuk ke rimba, jalanannya tak lurus lagi. Jalanan kecil itu berliku-liku. Mendadak ia kehilangan api itu. Kwe Ceng tidak putus asa. Ia lompat naik ke atas sebuah pohon. Dari situ, ia melihat ke bawah. Ia mendapat kenyataan ia telah melewati api itu, yang sekarang berada di sebelah belakangnya. Ia turun, ia menuju balik. Kembali ia kehilangan api itu. Ia menjadi heran setelah ia mengalami kejadian itu dua tiga kali. Ia merasakan kepalanya pusing dan matanya seperti kabur. Terus ia tidak dapat mendekati api itu. Kudanya serta tiga ekor burungnya, entah ada di mana. Karena jengkel, Kwe Ceng ingin jalan di atas pohon saja. Tapi ini sukar dilakukan. Rimba itu gelap dan ia mesti memodong-mondong Oe Ye Yong. Ia juga khawatir nanti kejeblok atau si Nona kena kelanggar cabang-cabang pohon yang dapat melukakannya. Untung ia sabar, ia tidak menjadi putus asa. Ia beristirahat sebentar, lantas ia berjalan pula. Oe Ye Yong terluka dan tubuhnya lemah, tetapi dasar cerdik, otaknya berjalan. Ia melihat bagaimana ia dibawa putar kayun oleh Kwe E Seng, dengan perlahan-lahan ia mulai mengerti jalan di dalam rimba itu. Ia menggunai otaknya, meramkan matanya. Eng Koceng, katanya kemudian, jalan ke kanan, ke samping. Girang si anak muda mendengar orang dapat berbicara. Ah, Yang Cie, kau baik tanyanya. Nona itu menyahuti tetapi tidak tegas. Kwe E Seng menurut. Ia maju ke kanan, lalu nyamping. Oe Ye Yong mengingat-ingat. Setelah tujuh belas tindak, ia berkata pula, Eng Koceng, jalan ke kiri, delapan tindak. Kwe E Seng menurut. Sekarang ke kanan lagi, Nyamping, tiga belas tindak. Kwe E Seng menurut pula. Kali ini mereka berjalan dengan si anak muda mengikuti petunjuk dari si Nona. Oe Ye Yong sudah lantas dapat menduga, jalanan bukan jalanan wajar, hanya buatan manusia. Dia adalah anak gadisnya Oe Ye Yong Su, dan ia telah mendapatkan separuh lebih. Warisan ayahnya itu mengenai jalan rahasia. Maka juga, meskipun ia meram, ia seperti bisa melihat tegas jalanan di dalam rimba itu. Demikian mereka jalan sana-jalan sini, maju dan mundur. Akhirnya, dengan lekas, mereka menghadapi api tadi. Kwe E Seng girang hingga ia lantas membuka tindakan lebar untuk berlari. Jangan ke susu Oe Ye Yong menjegah. Tapi Kwe E Seng sudah berlari. Mendadak anak muda itu berkeak, karena kedua kakinya sudah menginjak lumpur, bahkan kaki itu lantas terpendam dalam sebatas dengkul. Syukur ia lihai, dengan segera ia menggenjot diri dengan ilmunya ringan tubuh, untuk berlompat mundur. Ketika ia kembali ke tanah kering, hidungnya mencium bau lumpur itu. Ia berdiri diam dan mengawasi. Cahaya api itu membantu kepadanya. Ia menampak ada kabut putih di depannya itu, di situ ada sebuah rumah dengan dua ruang. Api keluar dari rumah itu, ialah rumah atap. Kami ada orang pelancongan Kwe E Seng lantas berkata, kami pun mendapat sakit berat. Maka itu kami minta tuan rumah sukalah berlaku murah dengan mengijankan kami menumpang beristirahat seraya meminta air hangat. Di dalam malam yang sunyi itu, suara Kwe E Seng cukup keras, akan tetapi sampai sekian lama, ia tidak memperoleh jawaban, dari itu ia lekas berbicara pula menyebutkan permintaannya itu untuk menumpang singgah. Lagi-lagi tidak ada penyahutan. Ketika lewat sekian waktu, Kwe E Seng mengulangi permintaannya untuk ketiga kalinya, baru ia mendapat jawaban dari seorang perempuan, katanya, kamu telah dapat tiba di sini, sudah tentu kamu mempunyai juga kepandayan untuk masuk ke dalam rumahku ini. Mustahil aku mesti keluar menyambut kamu. Suara itu tawar sekali, terang orang tidak sudi kedatangan tamu. Di hari-hari biasa, tidak suka Kwe E Seng mengganggu orang, lebih suka ia tidur di dalam rimba atau tempat terbuka, akan tetapi sekarang ia ada bersama O E Ye Yong yang lagi sakit itu, ia membutuhkan rumah. Maka dengan perlahan ia berdamai sama si Nona. Ia kata rumah di kurung lumpur. Bagaimana mereka bisa menghampirkan rumah itu? O E Ye Yong membuka matanya, ia mengawasi sekian lama. Rumah ini dibangun di tengah-tengah rawa lumpur, katanya kemudian. Sekarang coba perhatikanlah, bukankah benar modelnya satu bundar dan satu persegi empat? Kwe E Seng membuka matanya lebar-lebar, lantas ia menjadi girang sekali. Oh, Yang Cie, bagaimana kau ketahui itu? Ia bertanya. Pergi kau ke belakang rumah yang bundar itu, kata O E Ye Yong tanpa menyahuti. Di situ kau jalan lempang ke arah api. Banyaknya tiga tindak, lalu nyamping lima tindak, lalu lempang lagi tiga tindak. Dengan lurus dan nyamping itu, kau tidak bakal salah jalan. Kwe E Seng menurut perkataan si Nona. Benarlah, setiap kakinya ditaruh, kaki itu menginjak pelatok kayu, yang dapat bergerak miring ke sana kemari, maka siapa tak pandai ilmu enteng tubuh, pastilah ia tak dapat menaruh kakinya dan berjalan di situ. Ia jalan terus, sampai 119 tindak, maka dapatlah ia jalan mutar hingga di depan rumah yang persegi empat itu. Sekarang terlihat tegas, rumah itu tanpa pintunya. O E Ye Yong berbisik, dari sini kau berlompat, kau menaruh kaki di sebelah kiri. Kwe E Seng menurut, sambil terus menggendong si Nona, ia berlompat. Sementara itu ia heran sekali. Semua dapat diterka Yong Jai katanya dalam hatinya. Tempat di mana si anak muda menaruh kaki adalah tanah, sedang yang di sebelah kanan adalah air atau pengembang. Berjalan di pekarangan ini, Kwe E Seng masuk ke sebelah dalam. Di situ ada pintu model rembulan, yang tak ada daun pintunya. Masuk kata O E Ye Yong. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Kwe E Seng mengangguk, terus ia berkata nyaring, Kami orang yang tengah membuat perjalanan lancang memasuki rumah ini, harap tuan rumah suka memaafkannya, kata-katanya ini diikuti dengan tindakannya masuk ke dalam. Sekarang Kwe E Seng melihat sebuah meja panjang, di atas mana ada ditaruh tujuh buah pelita, ditaruhnya rapi seperti bintang paktau. Di depan meja, di tanah ada berduduk seorang wanita tua, yang rambutnya telah ubanan, bajunya dari kain kasar, matanya mengawasi ke tanah di mana ada banyak lembaran bambu, dia seperti sedang memikirkan lembaran bambu itu rupanya, sampai dia tidak mau mengangkat kepalanya walaupun dia mendengar suara tetamunya. Kwe E Seng meletaki O E Ye Yong di atas kursi. Ia memandang mukanya, lantas ia merasa sangat berkasihan. Wajah si nona sangat pucat dan kucal. Ia hendak membuka mulutnya, guna meminta air hangat, tetapi ia batal. Ia melihatnya sinyonya rumah tengah memusatkan perhatiannya, jadi ia khawatir mengganggu pemusatan pikiran orang itu. Setelah dapat berduduk beberapa saat, O E Ye Yong pulih sedikit kesegarannya. Maka itu, ia juga dapat memperhatikan sinyonya serta lembaran-lembaran bambu yang lagi diawas sinyonya tua itu. Setiap lembaran bambu itu panjangnya kira-kira 4 dim dan lebar 2 hun. Dan sinyonya agaknya berat memikirkan itu. Ia lantas mengerti hitungan apa adanya itu. Oleh ayahnya, ia telah diajari dan ia mengingatnya dengan baik. 5. 235 katanya tiba-tiba. Sinyonya terkejut, dia mengangkat kepalanya. Matanya nampak tajam sekali, agaknya ia gusar. Hanya sebentar, ia mulai menghitung pula. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong melihat kulit orang bersih, usianya ditaksir baru 37 kira-kira. Mungkin disebabkan banyak pikir, maka rambutnya telah ubanan. Habis menghitung, wanita tua itu tampaknya heran. Tepat hitungannya si nona tadi. Maka ia mengangkat pula kepalanya, memandang nona itu. Ia melihat tegas satu wajah muda cantik dan cantik, hanya lesu. Kemudian ia tunduk pula, akan menghitung lebih jauh. O E Ye Yong mengawasi, sampai sekian lama Sinyonya belum dapat memecahkan, lalu ia berkata dengan perlahan, 224. Kembali Nyonya itu terkejut. Ia lantas mengangkat kepalanya. Agaknya ia penasaran, maka ia menghitung terus. Segera juga ia mendapat jawaban, yang akur sama perkataan si nona. Maka ia berdiri dengan melempangkan pinggangnya. Sekarang ia nampak lebih nyata. Jidatnya sudah keriputan, usianya disangsikan sudah 30-an, mungkin baru 20-an lebih. Kedua matanya bersinar tajam. Mari ikut aku katanya kepada si nona, tangannya menunjuk ke dalam kamar. Ia mengambil sebuah pelita, ia membawanya itu ke dalam kamar yang ditunjuk itu. Kwe E Cheng memetpayang O E Ye Yong untuk mengikuti. Hanya setibanya di mulut pintu, ia merandak, tidak berani ia turut masuk. Ia melihat kamar itu, yang temboknya bundar, lantainya penuh pasir, di atas pasir itu ada corretan tanda-tanda lurus dan bundar, ada pula guratan huruf-huruf tai, Tian Goan dan lainnya, yang ia tidak tahu artinya. Ia takut nanti merusak itu semua. O E Ye Yong melihat semua itu, ia mengerti itu adalah ilmu Tian Goan Chiesut, yang mirip dengan aljabar, maka ia menarik tongkatnya dari pinggangnya, sambil bergelendut pada kwe E Cheng, ia mencoret-coret di atas pasir itu. Ia memecahkan beberapa hitungan, yang sinyonya belum dapat menjawabnya. Maka lagi-lagi ia membuat nyanyonya itu heran. Setelah mengawasi dengan terjengan, sinyonya menanya, kau siapa? Itulah hitungan Tian Goan yang tidak sulit, berkata O E Ye Yong, yang tidak menjawab langsung, dan tanpa diminta, ia menjelaskan pokoknya hitungan itu. Muka sinyonya menjadi pucat, tubuhnya bergoyang. Mendadak ia menjatuhkan diri di atas pasirnya, tangannya memegangi kepalanya. Kelihatannya ia berpikir keras sekali. Kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu wajahnya menjadi terang. Dalam hal menghitung, kau terlebih pandai daripada aku, katanya. Sekarang jawab aku, bagaimana kau menghitung ini dan ia menunjukkan hitungannya di atas pasir. O E Ye Yong mengingat baik bagaimana ayahnya mengatur toho atu hingga menjadi pulau rahasia, pulau kedar yang tidak dapat dimasuki sembarang orang. Gampang sahutnya, dan ia menggurat-gurat pula di atas pasir itu. Muka sinyonya itu menjadi pucat pula, lalu ia menghela nafas. Aku kira inilah ciptaan sendiri, kiranya lain orang pun telah mengetahuinya, katanya Mas Gul. Semua itu gampang, kata pula O E Ye Yong, dan ia membacanya di luar kepala. Kau boleh coba. Sinyonya menghitung menuruti ajaran si Nona dan ia berhasil. Semua ini mengenai Phaat Kua, kata O E Ye Yong pula. Ia menjelaskan terlebih jauh. Rupanya kau belum jelas dengan petanya, terus ia menggurat-gurat lagi. Nyonya itu menjublak, matanya terpentang, mulutnya terbuka lebar. Lantas ia berbangkit, tubuhnya nampaknya bergemetar. Nona, kau siapa akhirnya? Ia tanya. Tapi, sebelum ia menanti jawaban, mendadak ia menekan ulu hatinya, mukanya meringis, tanda ia menahan sakit. Dari sakunya lekas-lekas ia mengeluarkan satu peles obat, yang terisi pil warna hijau, ia mengeluarkan sebutir dan terus dimakannya. Lewat sesaat, wakahnya menjadi sedikit tenang. Habis sudah katanya tiba-tiba, lalu ia mengucurkan air mata. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng saling memandang. Mereka heran untuk sikap Nyonya ini. Tidak lama, kelihatannya si Nyonya mau bicara, atau ia batal karena kupingnya lantas mendengar suara berisik yang datang dari jauh, lalu datang semakin dekat. Kue E Cheng dan O E Ye Yong Tao itulah barisan pengejar dari Tia Chiang Pang. Musuh atau sahabat tiba-tiba si Nyonya tanya. Musuh yang lagi mengejar kami, sahut Kue E. Cheng terus terang. Suara berisik itu mendekati terus. Tia Chiang Pang Toh tanya pula si Nyonya. Benar, menjawab Kue E Cheng. Nyonya itu memasang kupingnya lalu ia berkata, Hiu Pang Chu memimpin sendiri orang-orangnya itu, katanya sesaat kemudian. Sebenarnya kamu ini siapa? Pertanyaan ini luar biasa, saking bengisnya. Kue E Cheng maju di depan O E Ye Yong, untuk menghalangi, lalu ia menjawab dengan nyaring, kamilah murid-muridnya Hiu Chia Xin ke Yang Pang Chu. Ini adik seperguruanku telah kena di lukai Hiu Chian Jin dari Tia Chiang Pang, karena itu kami menyingkir kemari, maka umpama kata Chiang Pue E ada punya sangkutan sama Tia Chiang Pang itu dan tak sudi menerima kami, sekarang juga kami meminta diri. Habis berkata, pemuda ini menjura, lalu ia memegangi O E Ye Yong, untuk dibawa pergi. Nyonya itu tertawa-tawar. Usia begini muda tetapi sudah keras kepala katanya. Kamu dapat bertahan tetapi adikmu ini tidak, kau mengerti. Aku kira kamu siapa, tidak taunya kamu murid-murid Tang Cip Kong. Pantas kamu lihai. Habis berkata, sinyonya memasang kuping. Ia mendengar suara berseru-seru orang-orang Tia Chiang Pang itu, sebentar jauh sebentar dekat, sebentar tinggi sebentar rendah. Kemudian ia kata, mereka itu tidak menemui jalanan, mereka tidak dapat masuk kemari. Umpama kata mereka toh dapat masuk, kamulah tetamu-tetamuku, kamu boleh melegakan hati. Apakah kau kira sin, sin, engkau dapat dibuat permainan? Sebenarnya dialasin soan kau engkau, si ahli hitung, tetapi mengingat si nona jauh terlebih pandai daripadanya, setelah menyebut sin, ia tidak berani meneruskannya. Kwe E Cheng menjura, ia menghanturkan terima kasih. Engkau menghampirkan O E Ye Yong, ia membuka baju orang, untuk memeriksa lukanya. Ia mengerutkan keningnya, tanpa membuka suara, ia mengambil sebuti robatnya yang hijau itu, setelah melumarkan itu di air, ia mengangsurkan pada O E Ye Yong. Kau minum ini, katanya. O E Ye Yong menyambuti obat itu, tetapi ia bersangsi untuk meminumnya. Ia belum kenal nyonya ini. Engkau mengawasi, lalu ia tertawa dingin dan berkata, Kau terlukakan tangan jahat Hyo Chian Jin, apakah kau masih memikir untuk sembuh pula? Umpama kata, aku berniat mencelakakan kau, tidak perlu aku membuat begini. Inilah obat untuk menghentikan rasa sakit, kau tidak meminumnya pun tidak apa. Mendadak ia merampas pulang obatnya itu dan membuangnya ke tanah. Kwe E Cheng gusar melihat orang begitu kurang ajar terhadap kekasihnya. Adikku lagi terluka parah, mengapa kau membuat dia gusar begini macam ia menegur? Yang Cie, mari kita pergi. Nyonya ini tertawa dingin pula. Ia kata, kamar Rengkowi ini kecil tetapi apa kamu kira kamu dua orang muda bisa bilang pergi lantas dapat pergi dan bilang keluar lantas keluar. He Kto Meter ia lantas memegang dua batang bambunya dan menghadang di ambang pintunya. Kwe E Cheng berpikir, tidak dapat dengan jalan halus, terpaksa aku mesti menerjang, maka ia berkata, Ciam Pue, maafkanlah aku sembari berkata begitu, dengan gerakannya Heng Leong Ye Uwi ia nerobos keluar. Ia menggunai setengah tenaganya karena ia khawatir Nyonya itu tidak dapat mempertahankan diri. Ia pun tidak berniat melukakan Nyonya itu. Atas datangnya terjangan, si Nyonya berkelit, tangan kirinya berbareng menolak dengan enteng, dengan begitu gampang saja ia mengasih lewat serangan itu. Kwe E Cheng menjadi heran sekali. Inilah ia tidak menyangka. Ia pun kaget karena tanpa perlawanan tubuhnya terjerunuk. Syukur ia bisa lantas mempertahankan diri. Melihat demikian, si Nyonya juga nampaknya heran. Ia tidak menyangka si anak muda bisa menahan diri hingga sampai jatuh ngusruk. Maka berserulah dia, ha, bocah, rupanya kau telah mewariskan semua kepandayan gurumu. Ia lantas menggunai bambunya menotok jalan darah kioktek hiat di sambungan tangan si anak muda. Kwe E Cheng melihat totokan itu, yang berbahaya, ia membebaskan diri dengan satu jurus lain dari Hang Leong Sipet Chiang juga. Sekarang ia mengerti ilmu silat sinyonya adalah dari pihak lunak. Karena ini, ia tidak berani alpa. Beberapa kali ia diserang secara berbahaya. Syukur ia telah mendapatkan ajaran pektong, kedua tangannya dapat memecah diri, maka selalu ia lolos dari ancaman itu. Selang beberapa jurus, Kwe E Cheng kena terdesak dua tindak. Karena terancam, ia menjadi terpaksa. Maka ia lantas membalas menyerang dengan siang leong chiocu, atau sepasang naga merebut mustika. Inilah ajaran dari Ang Cipkong yang ia peroleh semasa si Teo Oeng, di dalam rumah abu keluarga Lau. Nyonya itu terkejut atas serangan itu, di waktu berkelit, ia sampai mengeluarkan seruan. Walaupun ia gesit, kali ini ia tidak dapat meloloskan diri sepenuhnya. Ia bebas dari tinju kanan yang lurus tetapi ia tidak dapat menyikir dari serangan tangan kiri. Maka pundak kanannya kena tertekan tangan kiri si anak muda. Kwe E Cheng tidak menggunai tenaga, sebab ia tahu, umpama sinyonya terbentur, tubuhnya bakal terlempar menabrak rumah dan rumah atap Mia itu bisa roboh. Tapi juga dugaan si anak muda meleset. Ketika tangannya mengenai pundak orang, tangan itu seperti mengenai benda yang licin, yang terus meluncur lewat. Untuk kagetnya, tubuh si nyonya seperti tertegar dan dua batang bambunya. Dilemparkan ke tanah. Ia mengira nyonya itu terkena hebat, lekas-lekas ia menahan tangannya itu. Nyatanya Engkau menggunai tipu. Selagi si anak muda menarik pulang tangannya, sebab sekali ia membalas menyerang. Lima jarinya menusuk ke dada, di mana ada dua jalan darah Sin Hang dan Giyok Xie. Kwe E Cheng terdesak, ia lantas berkelit, terus kedua tangannya dipakai menolak seperti tadi. Itulah serangan membalas yang hebat. Sinyonya mengetahui itu, maka kembali ia membebaskan diri seperti tadi. Nyata ia telah menggunai Nye Chiu Kang, ialah ilmu silat silindung. Sampai di situ, keduanya sama-sama berlompat mundur dan sama-sama bersiaga. Mereka telah menginsyafilihainya masing-masing. Kwe E Cheng berpikir, aneh ilmu silat sinyonya ini. Dengan dia tidak bisa dihajar, bukankah tinggal aku sendiri yang setiap saat bisa diserang olehnya dan sinyonya kata di dalam hatinya, ini anak masih muda sekali, care bagaimana dia sudah jadi begini lihai. Di sini aku telah bersembunyi sepuluh tahun lebih, aku telah mendapatkan ilmu yang luar biasa, aku memikir aku bisa menjagoi, hingga tak lama lagi, aku bisa pergi untuk menuntut balas, siapa tahu, bocah bau susu ini pun aku masih belum bisa merobohkannya. Tidakkah ini berarti sia-sia belaka aku menyiksa diri sepuluh tahun lebih? Bagaimana aku bisa nanti membalas sakit hatiku itu ingat begini, ia menjadi berduka, tanpa merasa, matanya menjadi merah, air matanya lantas mengalir turun. Kue E. Cheng berhati mulia, ia mengira sinyonya telah terhajar keras olehnya, ia lantas berkata, maaf, Ciam Pue, aku yang muda berbuat kurang ajar. Terhadapmu, tetapi inilah bukan disengaja. Sekarang aku minta sukalah Ciam Pue mengijankan kami berlalu. Engkau mendapatkan sambil bicara si anak muda itu saban-saban melirik si nona, agaknya ia sangat menyayang dan memperhatikan, melihat begitu, ia jadi ingat akan nasibnya sendiri yang tidak beruntung, yang terpisah jauh dari kekasihnya, yang tidak mempunyai harapan akan dapat berkumpul pula. Kapan ia ingat akan nasibnya, mendadak timbul rasa julesnya. Maka ia kata dengan dingin, anak perempuan ini telah terkena tangan beracun Gou Tok Xin Chiang dari Hiu Qian Jin, paling lama ia hidup hanya tiga hari, perlu apa kau masih menyayangi dan melindunginya. Mendengar itu, Cui E Cheng kaget sekali, lekas-lekas ia menoleh kepada Oe Ye Yong. Ia melihat mukasi nona seperti ditawungi sinar guram. Dengan lantas ia lompat kepada kekasihnya itu. Yang Cie, bagaimana kau rasa ia menanya, suaranya menggetar. Oe Ye Yong merasai dada dan perutnya panas, sebaliknya kaki tangannya dingin. Ia menyahuti, Eng Ko Cheng, selama tiga hari ini, jangan kau meninggalkan aku pergi sekalipun cuma setindak. Dapatkah? Setengah tindak juga aku tidak akan tinggalkan kau, menjawab si anak muda cepat sedang hatinya mencelos. Rupanya si nona telah mendengar perkataannya si nyonya tua itu. Sekalipun tidak berpisah setengah tindak, tempohnya cuma lagi 36 jam berkata si nyonya dingin. Kui E Cheng mengangkat kepalanya, memandang nyonya itu. Ia tidak bisa berbuat lain daripada menunjuk rumen minta dikasihani, ialah agar nyonya itu jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai hatinya Oe Ye Yong. Sebenarnya Eng Ko masih hendak memuasi kejelusannya ketika ia menampak rumen si anak muda Ang Lesu itu. Ia lantas berpikir, adakah Tian mengirim dua orang ini kemari untuk aku membalas sakit hatiku ini. Ia mengangkat kepalanya, memandang langit. Oh, Tian, Tian, keluhnya. Justru itu di luar terdengar pula suara berisik dari orang-orang Hiu Qian Jin, rupanya mereka masih mencari di sekitar situ dan sekarang kembali mendekati rumah yang dikurung dengan rawa lumpur, yang pepohonannya merupakan rahasia kedar. Terang mereka menyangka si muda mudi berada di dalam rumah tetapi mereka tidak berdaya untuk memasukinya. Lewat lagi sesaat dari arah rimba terdengarlah suaranya Hiu Qian Jin, si ketua Tia Chiang Pang, Sin Soan Ko Eng Ko, Kiu Tia Chiang mohon bertemu denganmu. Suara itu datang dengan pelawan angin tetapi karena dikeluarkannya dengan bantuan tenaga dalam yang mahir, terdengarnya terang sekali. Eng Ko bertindak ke jendela. Ia pun mengempor tenaga dalamnya. Ia menyahuti dengan suara yang panjang, aku ini biasanya tidak menerima kunjungan. Orang luar, apakah kau tidak ketahui bahwa siapa datang ke tempatku ini, rawa lumpur hitam, dialah bagiannya mati, tidak bagian hidupnya. Di sana terdengar pula suaranya Hiu Qian Jin, ada dua orang muda, satu pria dan satu wanita, Masuk ke dalam rawa lumpur hitam kau ini, maka aku minta sukalah kau menyerahkan mereka padaku. Siapakah yang dapat masuk ke dalam rawa lumpur hitamku ini berkata Eng Ko? Sekarang ini ada tengah malam buta rata, maka janganlah kau mengganggu tidur orang yang nyenyak. Baiklah kalau begitu terdengar lagi suara Hiu Qian Jin. Jangan kau berkecil hati. Suara itu bernada tak berani memandang enteng kepada si nyonya. Habis itu terdengarlah suara berisik yang pergi jauh. Engkau berpaling pada Kue E Cheng. Kau ingin menolongi adikmu ini atau tidak ia tanya? Kue E Cheng melengat, lalu ia menjatuhkan dirinya berlutut. Jikalau Lo Chiampo E suka menolong, katanya. Lo Chiampo E kata si nyonya, bengis. Apakah aku sudah tua? Tidak, tidak terlalu tua, sahut Kue E Cheng cepat. Sinar matanya Engkau berpindah dari si anak muda ke jendela, dari mulutnya terdengar kata-kata ini, tidak terlalu tua, hektometer, itu artinya sudah tua. Kue E Cheng menjadi bingung. Rupanya perkataannya itu telah menyinggung si nyonya. Ia tidak tahu mesti membilang apa. Engkau menoleh pula. Sekarang ia melihat kepala orang berkeringatan. Kalau orangku itu dapat menyayangi aku satu persepuluh saja dari si bocah tolol ini, pikirnya. Ah, tidakkah sia-sia belaka hidupku ini? Lalu ia bersenandung dengan perlahan. Empat buah perkakas tenun, maka tenunan burung wanyoh bakal terbang berpasangan. Sayang, belum lagi tua tetapi kepala sudah putih. Gelombang musim semi, rumput hijau, di musim dingin di dalam tempat yang tersembunyi, saling berhadapan mandi baju merah. Tanda petik. Mendengar itu kue E Cheng heran. Ah, rasanya aku kenal syair ini, pikirnya. Tapi ia tidak ingat siapa pernah membacakan itu. Itulah bukannya Cucong, gurunya yang nomor dua dan juga bukan Oe Ye Yong. Maka dengan perlahan, ia menanya si Nona, yang Cie, siapakah yang mengarang syair ini? Apakah artinya itu? Si Nona menjeleng kepala. Aku mendengar ini baru untuk pertama kali, sahutnya. Aku tidak tahu siapa pengarangnya. Sayang belum tua tetapi kepala sudah putih, sungguh suatu kata-kata yang bagus. Kue E Cheng Mas Gul, sudah ia tidak ingat, Oe Ye Yong pun tidak tahu. Sedang si Nona terpelajar, luas pengetahuannya. Pikirnya, syair bukan buatan Oe Ye Yong, tentu bukan karya ayahnya. Habis siapakah? Toh aku ingat aku pernah mendengarnya. Engkau pun lantas berdiam. Ia lagi memikirkan segala apa yang telah berlalu. Ia nampak sebentar bergirang sebentar berduka. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan berkata, Adikmu ini terhajar tangannya Kiu Tia Chiang Pang, Entah ada benda apa yang menghalanginya sehingga ia tidak mati lantas, Meski begitu, tidak peduli bagaimana dia tidak bakal dapat bertahan lewat tiga hari. Ah, lukanya ini cuma ada satu orang yang dapat menolongnya. Kue E Cheng lagi menjublak ketika ia mendengar kata-kata terakhir itu, Hatinya lantas memukul keras saking girangnya, Maka ia lantas menjatuhkan diri berlutut pula di depannya itu, Ia mengangguk tiga kali hingga kepalanya membentur tanah. Ia lantas memohon, Tolong ngeloh, Oh, tidak, tidak. Tolong kau menolongi adikku ini, Budimu tidak nanti aku lupai. Hektometer bersuara engkau, dingin. Mana aku mempunyai kepandayan untuk menolongi orang? Kalau aku pandai, musahil aku berdiam di ini tempat membeku menderita kesengsaraan ini. Kue E Cheng berdiam saja. Nyata kau beruntung, Kemudian nyonya itu berkata pula, Kamu telah bertemu denganku yang mengetahui tempat kediaman orang itu, Dan beruntung pula, Tempatnya tidak jauh, Maka di dalam tempo tiga hari, Kamu dapat tiba di sana, Hanyalah sukar untuk dibilang orang itu suka menolongi atau tidak. Kue E Cheng girang bukan kepalang. Aku nanti meminta, Memohonnya ia berkata, Aku percaya tidak nanti ia tidak menolong kalau ia melihat bahaya lagi mengancam. Apa itu melihat bahaya mengancam tidak menolong kata engkau? Kebaikan apa kau telah berikan padanya? Kenapa dia mesti menolong kamu? Suara itu menggenggam kegusaran. Kue E Cheng mengerti, Ia tidak berani menyahuti. Sinyonya bertindak ke kamar luar, Di sana ia duduk di kursi, Kepalanya ditunduki. Ia memegangi pit, Entah dia menulis apa. Habis menulis, Surat-suratnya itu dilepit, Lantas dibungkus rapi dengan masing-masing sepotong cita, Yang terus ia jahit, Kemudian ia menjahit, Dan menjahit lagi hingga merupakan tiga kantung. Habis itu, Baru ia kembali ke kamar bundar itu. Sekeluarnya dari rimba ini, Menyingkirlah kamu dari kepungannya Tia Chiang Pang, Ia berkata, Kamu menuju langsung ke timur laut, Terus sampai di kecamatan Togoan. Di sana barulah kamu membuka kantung yang putih itu. Seterusnya tindakan apa yang kamu harus lakukan, Di dalam situ ada ditulis jelas. Sebelum kamu sampai di sana, Ingat baik-baik, Jangan kamu buka surat ini. Kwe E. Cheng girang sekali, Ia menghanturkan terima kasih berulang kali. Kemudian ia menyodorkan tangannya untuk menerima kantung-kantung itu. Engkau menarik pulang tangannya. Tunggu dulu katanya. Jikalau orang itu tidak sudi menolong, Ia sudah saja, Tetapi apabila dia suka, Menolongi hingga adikmu ini ketolongan, Aku hendak minta suatu apa. Budi ini mesti dibalas, Berkata Kwe E. Cheng. Ciam Pue menitahkan saja. Engkau tertawa dingin ketika ia berkata, Jikalau adikmu ini tidak binasa, Maka di dalam tempo satu bulan ia mesti kembali kemari Dan di sini ia mesti tinggal bersama aku selama satu tahun. Kwe E. Cheng heran. Kenapa begitu tanyanya? Kenapa begitu balik tanya si nyonya? Apakah sangkutannya itu sama aku? Aku cuma tanya kau, Kau suka atau tidak? Kau menghendaki aku mengajari kau ilmu hitung kiai bursut, Bukan O. E. Y. yang campur bicara. Apakah susahnya itu? Baik, Aku memberikan janjiku. Engkau mendelik kepada si anak muda. Percuma jadi laki-laki, Kau tak bisa melawan. Kecerdikan adikmu satu persepuluh ia mengejeknya tetapi ia menyerahkan tiga kantung kainnya itu. Kwe E. Cheng menyambuti. Ia melihat satu kantung putih, satu merah dan satu lagi kuning. Ia lantas menyimpan itu baik-baik. Ia memberi hormat sambil menjurat tetapi Engkau menyingkir, tak mau ia menerima hormat itu. Ia kata, tak usah kau mengucap terima kasih padaku, aku juga tidak sudi menerimanya. Kamu dan aku bukan sanak bukan kandung, perlu apa aku menolongi adikmu ini? Taruh kata kita bersanak, juga tak usah kau menjadi begini. Bersyukur. Adalah janji kita yang mesti ditepati. Aku bilang padamu, aku menolongi adikmu untuk diriku juga. Hektometer, siapa tidak berbuat untuk dirinya? Dia dimusnahkan langit dan bumi. Kwe E. Cheng heran sekali. Suara itu pun tak sedap untuk kupinya. Oleh karena ia memang tidak pandai bicara, ia tidak tahu mesti memilang apa. Ia sekarang cuma mengingat keselamatannya O. E. Ye Yong. Engkau mengawasi pula si pemuda dengan matemendeli. Kau telah bercapai lelah satu malaman, katanya. Kau juga tentu telah lapar, maka baiklah kamu dahar bubur. O. E. Ye Yong sudah lantas merebahkan diri di atas pembaringan, ia beristirahat separuh pula separuh sadar. Kwe E. Cheng menjaga dia di sampingnya, pikirannya tidak tentram. Engkau, yang pergi ke dalam, tak lama datang pula dengan membawa sebuah tetampan, di atas mana ada dua mangkok bubur yang masih panas, asapnya masih mengepul-ngepul. Harum bubur itu. Sebagai temannya ada daging ayam dan ikan. Kwe E. Cheng lantas saja terbangun selera makannya. Ia memang sudah lapar sekali. Ia tidak menyangsikan pula sinyonya. Tadi ia mengkhawatirkan O. E. Ye Yong, ia lupa makan. Maka ia menepuk-nepuk belakang tangan kekasihnya itu. Yang ciet, mari dahar katanya. O. E. Ye Yong membuka matanya, ia menjeleng kepala perlahan. Dadaku sangat sakit, aku tidak mau dahar, sahutnya. Hektometer Engkau tertawa dingin. Ada obat untuk melenyapkan rasa nyeri tetapi kamu bercuriga. O. E. Ye Yong tidak ambil peduli sindiran itu. Engkau Cheng, mari kasih aku sebutir pil Kiyu Hoa. Giyok Lo Wan, kata dia. Pil itu ada pil pemberiannya Liok Seng Hang semasa di Kwe In Chung, Si Nona simpan itu di dalam sakunya. Ketika Ang Chit Kong dan Kwe E Cheng terluka di tangan O. Yang Hong, mereka makan obat itu beberapa butir. Benar obat itu tidak dapat menyembuhkan tetapi bisa menghilangi rasa sakit. Kwe E Cheng menyahuti, ia membuka kantung si Nona dan mengeluarkan obat yang diminta itu. Ketika O. E. Ye Yong menyebutkan namanya obat, hati Engkau terkesiap. Begitulah Kasia melihat pil merah itu, ia kata dengan bengis, Adakah ini Kiyu Hoa Giyo Lo Wan? Kasih aku lihat. Kwe E Cheng heran mendengar suara orang demikian aseran, ia menoleh. Maka ia melihat metus ingyonya bersinar tajam. Ia menjadi lebih terheran lagi. Tapi ia menyerahkan semua sekantung obat itu. Kapan Engkau menyambutnya, Ia merasakan bau harum dari obat itu menyampok hidungnya. Ia lantas merasakan tubuhnya adem. Ia mengawasi si anak muda, terus ia menanya, Obat ini ada obat dari Toho Atu, dari mana kamu mendapatkannya? Lekas. Bilang. Lekas suaranya itu bengis tetapi bengis bercampur nada sedih. Dalam herannya, O. E. Ye Yang berpikir, Dia hendak mempelajari ilmu Kiai Bursut, Apakah ia mempunyai hubungannya sama salah satu murid ayahku? Kwe E Cheng sendiri sudah lantas menjawab, Adikku ini ialah putrinya pemilik Toho Atu. Mendadak Engkau berlompat berjingkrak. Anaknya O. E. Ye Laosia dia berteriak. Kedua. Matanya lantas bersinar bengis, Kedua tangannya terus dipentangkan, Agaknya hendak dia menubruk si nona di depannya itu. Engkau Cheng, Kembalikan tiga kantung itu, Kata O. E. Ye Yang. Karena dialah musuh ayahku, Kita jangan menerima budinya. Kwe E Cheng mengeluarkan kantungnya, Hanya ia berayal mengembalikannya. Ia bersangsi. Letaki, Engkau Cheng kata pula O. E. Ye Yang. Belum tentu aku mati. Mati pun boleh apa. Belum pernah Kwe E Cheng tidak meluluskan sesuatu kehendaknya si nona, Maka ia meletakinya tiga kantung surat wasiat itu. Engkau memandang keluar jendela, Perlahan terdengar keluhannya, Oh, Tian, Tian kemudian dengan lantas ia pergi ke kamar sebelah, Di sana ia membaliki tubuhnya, Entah apa yang ia lakukan. Mari kita berangkat mengajak O. E. Ye Yang. Aku sebal melihat perempuan ini. Belum lagi Kwe E Cheng menyahuti, Sinyonya sudah kembali. Aku hendak memperlajari ilmu Kiai Bursut, Perlunya untuk memasuki Toho Atu. Ia berkata, Sekarang gadisnya O. E. Ye Laosia ada di sini, Aku menyakinkannya seratus tahun juga tidak ada gunanya. Dasar nasib, Apa mau dibilang? Nah, Pergilah kamu. Bawalah kantung itu. Ketiga kantung itu, Bersama kantung obat, Ia sesapkan di tangannya si anak muda. Kepada O. E. Ye Yon ia berkata, Obat Kiyu Hoa Gyo Kelowan ini untukmu ada bahayanya tidak ada faedahnya, Maka janganlah kau makan pula, Hanya kalau nantika sudah sembuh, Jangan kau lupa janji kita satu tahun itu. Ayahmu telah membuat rusak seluruh penghidupanku, Maka semua barang makanan di sini, Lebih suka aku memberikannya anjing yang makan, Tak sedih aku memberikannya kepada kamu. Lantas bubur dan dua rupa masakannya itu ia lemparkan keluar jendela. O. E. Ye Yon gusar bukan kepalang, Mau ia membuka mulutnya, Atau mendadak ia sadar, Maka ia lantas pegangi kue eseng, Untuk bangun berdiri. Dengan tongkatnya, Ia menulis tiga baris huruf di atas pasir, Setelah mana ia mengajak si anak muda itu bertindak keluar. Kapan ia sudah tiba di pintu luar, Kue E. Cheng berpaling ke belakang, Dengan begitu ia bisa melihat engkau, Yang semenjak tadi berdiam saja, Lagi mengawasi ke tanah, Agaknya dia berdiri bengong, Rupanya dia tengah menghitung. Sesampainya di muka rimba, Kue E. Cheng menggendong O. E. Ye Yon, Lalu ia bertindak pergi mengikuti jalan masuknya tadi. Selama itu, Ia menutup mulut, Karena pikirannya dipusatkan kepada tindakan kakinya itu, Supaya ia tidak salah jalan. Adalah setibanya di luar, Di tempat taman, Baru ia menanya si nona apa yang ditulisnya tadi. O. E. Ye Yon tertawa. Aku menulis tiga macam hitungan untuknya, Sahutnya. Dia boleh memikirkan itu setengah tahun, Tidak nanti dia mendapatkan jawabannya. Biarlah rambut putihnya menjadi tambah uban. Siapa suruh dia bersikap demikian kurang ajar. Sebenarnya dia bermusuh apa dengan ayahmu aku tidak tahu. Tidak pernah aku mendengar ayah. Mengomonginya, Ia hening sedetik. Lantas ya, Menanya, Di masa mudanya, Dia mestinya cantik sekali. Benar tidak Engko Cheng selagi menanya begitu, Di hatinya ia menduga apa mungkin Nyonya itu pernah saling menyinta dengan ayahnya. Biar dia cantik atau tidak, Kwe E. Cheng menyaut. Dia lagi memikirkan tulisanmu itu, Umpama kata dia mendadak menyesal, Tidak nanti dia dapat menyusul kita. Entah apa dia tulis di dalam kantungnya itu, Tanya Oe Yee Yong. Jangan-jangan dia tidak bermaksud baik. Apakah tidak baik kita membuka dan melihatnya? Jangan, Jangan Kwe E. Cheng menjegah. Biar kita turut pesannya, Sampai di kecamatan Togoan baru kita buka. Oe Yee Yong sangat terpengaruhkan keinginan tahunya, Ingin dia melihatnya, Tetapi Kwe E. Cheng tetap mencegah. Akhirnya ia suka mengalah. Sementara itu tanpa terasa Seng malam telah berlalu, Seng Fajar datang menggantikannya, Kwe E. Cheng naik ke atas sebuah pohon tinggi, Untuk melihat kelilingan. Ia tidak melihat orang-orang Tia Chiang Pang, Maka hatinya lega. Ia lantas bersiul memanggil kuda serta burungnya, Yang muncul dengan cepat. Yang datang belakangan ialah kedua burung Raja Wali. Mari kita berangkat, Kata si anak muda setelah ia dan si nona sudah berada di punggung kuda mereka. Justru itu waktu, Di pinggiran rimba terdengar suara orang berseru-seru, Lalu terlihat munculnya beberapa puluh orang. Mereka lah orang-orang Tia Chiang Pang, Yang tak putus asa meskipun engkau telah menampik mereka, Dengan terpaksa mereka menanti sambil menyembunyikan diri, Baru mereka keluar setelah Kwe E. Cheng mengasih dengar suaranya yang nyaring memanggil kuda dan burungnya. Maaf, tak dapat kami menemani kamu. Berkata Kwe E. Cheng kepada mereka itu seraya ia mengeperak mengasih kudanya lari, Maka dalam tempo yang pendek, Dekuda merah meninggalkan jauh sekali kawanan pengepungnya itu. Di waktu tengah hari, Kwe E. Cheng telah melalui perjalanan beberapa ratus li, Maka ia lantas berhenti di tepi jalan, Di mana ada sebuah warung nasi. Di situ ia bersantap. Oh E. Ye yang lagi sakit, Ia makan sedikit bubur. Habis makan anak muda ini menanya tuan rumah tempat itu apa namanya. Ia diberitahu bahwa ia Berada di dalam wilayah kecamatan Togoan, Maka tidak ayah lagi ia mengeluarkan kantung putihnya, Untuk dibuka dan diperiksa. Di dalam situ ada sehelai peta bumi dengan dua baris yang berbunyi, Jalan mengikuti petunjuk dalam gambar ini. Di ujung jalanan ini ada sebuah air tumpah yang besar, Di samping mana ada sebuah rumah yang atap. Sampai di situ bukalah kantung yang merah. Tanpa ragu-ragu, Kwe E. Cheng menuruti surat wasiat itu. Ia mengasih kudanya lari sampai sekira 80 li, Sampai jalanan nyata makin jauh makin sempit. Lagi 8 atau 9 li, Jalanan merupakan jalanan selat yang sempit, Di kiri kanan ialah tembok gunung. Jalanan demikian kecil hingga muat hanya satu orang. Kuda merah juga tidak dapat jalan di situ. Saking terpaksa, Kwe E. Cheng menggendong pula Oe Ye Yong dan kudanya ditinggalkan, Dibiarkan mencari makanannya sendiri.